Heavenly Joel Cheng Season 65, Ketiganya Milikku Melihat ini, ekspresi sangguan Tianyu berubah. Bahkan dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa memaksa sangguan Tianyang mundur selangkah hanya dengan satu skill. Namun, Zhou Wei Qing benar-benar melakukannya, dan itu bahkan setelah dia memberitahunya skill apa yang harus digunakan. Sungguh energi suci yang kuat, sangguan Tianyang menghirup udara dingin, menyebarkan energi Dao Surgawi di sekelilingnya. Namun, ketika dia melihat ke arah Zhou Wei Qing lagi, tatapannya benar-benar berbeda, seolah-olah dia sedang melihat harta paling berharga di dunia. Biasanya, dia tidak menunjukkan emosinya di wajahnya, tapi sekarang, matanya bersinar dengan semangat dan harapan. Energi suci? Apakah ini energi suci? Apakah Anda memasukkan Saint Energy ke dalam Spatial Rain Skill untuk menciptakan efek seperti itu? Pertanyaan mendesak sangguan Tianyang terdengar. Zhou Wei Qing mengangguk, berkata, ketika saya memperoleh Saint Energy, saya melakukan serangkaian eksperimen. Saya menemukan bahwa Saint Energy dapat dimasukkan ke dalam keterampilan apapun. Terlebih lagi, itu dapat menyebabkan perubahan kualitatif pada keterampilan apapun, tetapi arah perubahannya bukanlah sesuatu yang dapat saya kendalikan. Lebih tepatnya, semakin kuat skillnya, semakin besar rasa haus akan Saint Energy. Jumlah Saint Energy yang diinfuskan juga menjadi kunci kekuatan skill. Sangguan Tianyang mengangguk, berkata, energi Saint ini jelas merupakan atribut yang kuat yang berada di atas semua atribut lainnya. Baru saja, ketika keterampilan Anda mendarat pada saya, energi surgawi saya benar-benar terasa seperti berasimilasi, seolah-olah bahkan energi surgawi saya sendiri digunakan untuk menyerang saya bersama dengan energi suci Anda. Meskipun kekuatannya masih jauh dari cukup, tetapi jika Anda dapat mengembangkan Saint Energy ini ke tingkat yang lebih tinggi, maka semua atribut lainnya harus tunduk padanya. Dengan posisinya sebagai master istana hamparan surga, untuk memiliki evaluasi Saint Energy yang begitu tinggi, bisa dibayangkan betapa terkejutnya Sangguan Tianyang. Meski itu hanya serangan singkat, tapi dia memiliki perasaan yang dalam. Sangguan Tianyang menemukan bahwa atribut permata elementalnya sedikit ditekan oleh keterampilan ini yang diresapi dengan Saint Energy. Lagi pula, jarak antara dia dan Zhou Weiking sangat besar. Untuk situasi seperti itu terjadi, itu murni karena perbedaan atribut mereka. Itu seperti bagaimana Zhou Weiking menggunakan transformasi naga harimau di gunung salju surgawi untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunannya untuk menekan binatang surgawi. Zhou Weiking berkata, saya hanya menggores permukaan Saint Energy. Menurut perkiraan saya, saya harus setidaknya berada di Heavenly King Stage sebelum saya benar-benar dapat melepaskan potensi penuh Saint Energy. Namun, yang dapat saya yakini adalah bahwa sekali saya membentuk Saint Nucleus Core di Heavenly King Tier dengan bantuan Saint Energy, maka ketika saya mencoba menerobos ke Heavenly Emperor Tier atau bahkan Heavenly God Tier di masa depan, kemacetan seharusnya tidak ada lagi. Sangguan Tianyang menganggup dan berkata, sangat mungkin. Saya harus mengatakan, Saint Energy Anda sangat persuasif. Tian Yue, carilah Sue R. Sangguan Tianyu menganggup. Setelah memberi Zhou Weiking tatapan aneh, dia diam-diam menghilang dari aula. Setelah Sangguan Tianyu pergi, hanya Zhou Weiking dan Sangguan Tianyang yang tersisa di aula. Pada titik ini, Master Istana Pertama Istana Hamparan Surga telah mendapatkan kembali ketenangannya. Melihat Zhou Weiking, Sangguan Tianyang berkata, Weiking, jika kamu bersedia untuk bergabung dengan Heaven's Expansive Palace, aku dapat membuat keputusan untuk menikahkan Sue R., Fe R. dan Bing R. sebagai istrimu. Bagaimana menurut Anda? Jantung Zhou Weiking berdetak kencang. Setelah merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya dengan tegas, berkata, Paman, saya khawatir itu tidak mungkin. Tatapan Sangguan Tianyang menjadi dingin, dan tekanan yang menakutkan meledak, menyebabkan Zhou Weiking tanpa sadar mundur beberapa langkah. Hanya dengan sekuat tenaga dia berhasil menahan tekanan. Kenapa tidak mungkin? Anda harus tahu apa artinya sane energy. Karena itu tidak dapat digunakan oleh saya, saya hanya perlu membunuh Anda di sini, dan setidaknya saya dapat memastikan bahwa Anda tidak akan mempengaruhi Istana Hamparan Surga di masa depan. Niat membunuh yang kental menyebabkan darah Zhou Weiking membeku. Di depan pusat kekuatan Heavenly Emperor Stage, bahkan jika dia memiliki sane energy, dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Paman, bisakah aku membantumu menganalisisnya? Zhou Weiking berkata dengan tenang. Saat ini, dia tidak panik sama sekali. Menghadapi tekanan dari Sangguan Tianyang, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Sangguan Tianyang menatapnya dengan heran, tetapi di dalam hatinya, dia mengangguk. Dengan pengalamannya, tidak sulit untuk mengatakan bahwa Zhou Weiking sudah memperkirakan situasi ini akan terjadi. Sebelumnya, ketika dia mengatakan bahwa dia memiliki sane energy, itu bukanlah keputusan yang terburu-buru, tetapi rencana yang komprehensif. Berbicara, tekanan perlahan surut, dan Sangguan Tianyang mendapatkan kembali ketenangannya sebagai seorang penatua. Zhou Weiking berkata, Paman, sebenarnya, tidak ada salahnya saya setuju untuk bergabung dengan Istana Hamparan Surga. Lagi pula, jika saya menikahi Sue, R., Fei, R. dan Bing R. pada saat yang sama, saya akan menjadi menantu dari Istana Hamparan Surga, dan kami akan menjadi sebuah keluarga. Tidak ada salahnya bergabung dengan Heaven's Expansive Palace. Namun, Paman, apakah Anda sudah memikirkan tentang apa yang akan saya bawa ke Istana Hamparan Surga? Saya berani mengatakan bahwa itu akan menjadi malapetaka. Oh, Weiking, kamu hanya mencoba menakutiku. Sangguan Tianyang berkata dengan senyum tipis. Zhou Weiking menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya pasti tidak berusaha menakut-nakuti Anda. Ada beberapa alasan untuk ini. Pertama, Saint Energy saya bukanlah sesuatu yang bisa saya kembangkan sendiri, dan saya membutuhkan Tianer untuk bekerja dengan saya. Selanjutnya, Tianer adalah satu-satunya putri penguasa Gunung Salju Surgawi. Bahkan jika Anda memiliki kemampuan untuk membunuhnya, dia tidak akan bergabung dengan Heaven's Expansive Palace. Anda tidak dapat menyangkalnya bukan? Tanpa dia, saya tidak akan bisa mengolah Saint Energy saya, dan akan ada sedikit makna bergabung dengan Heaven's Expansive Palace. Kedua, penguasa Gunung Salju Surgawi mengetahui bahwa saya memiliki energi suci. Begitu saya mengumumkan bahwa saya bergabung dengan Heaven's Expansive Palace, apa yang akan dia pikirkan? Tentu saja, dia tahu kegunaan Saint Energy. Pada saat itu, yang perlu dia lakukan hanyalah mengumumkan energi suci kepada publik, dan saya pikir saya bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki panggung Raja Surgawi sebelum Gunung Salju Surgawi dan Tanah Suci besar lainnya bergabung untuk bergabung. Menyerang Istana Hamparan Surga, menghancurkan aku dan Istana Hamparan Surga. Saya adalah menantu dari Istana Hamparan Surga, dan juga menantu dari Gunung Salju Surgawi. Dengan demikian, tidak peduli di sisi mana saya bergabung, pihak lain tidak akan melepaskan saya. Karena itu, saya hanya dapat memilih untuk tidak membantu salah satu pihak, tidak bergabung dengan salah satu pihak, dan hanya tetap sebagai individu. Itu adalah situasi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Saya telah berjanji kepada penguasa Gunung Salju Surgawi bahwa saya tidak akan berpartisipasi dalam perang antara Kekaisaran Songtian dan Kekaisaran Wanshu, dan tentu saja saya tidak akan berpartisipasi dalam konflik antara dua tanah suci besar. Dalam keadaan seperti itu, setidaknya di masa depan, jika saya satu-satunya yang tumbuh lebih kuat, itu tidak akan menjadi ancaman bagi kedua Great Saint Lens. Bagaimanapun, saya adalah menantu dari kedua belah pihak. Bahkan jika saya membangun Great Saint Lens baru di masa depan, saya tidak akan pernah melupakan bantuan yang diberikan Istana Hamparan Surga kepada saya. Kata-kata Zhou Weiking sangat tulus, dan sangguan Tianyang mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendirikan Great Saint Lens, Weiking, sepertinya kamu punya rencana besar. Sangguan Tianyang berkata dengan senyum tipis. Zhou Weiking mengangkat bahu dan berkata, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, sejauh yang saya ketahui, saya berharap untuk menjalani kehidupan yang lebih santai, membawa istri saya berkeliling daratan untuk melihat dunia. Seseorang memiliki seumur hidup untuk hidup, dan saya berharap untuk mengalami sebanyak yang saya bisa di masa depan, untuk melihat semua pemandangan indah dunia, untuk makan semua makanan lezat dunia. Sangguan Tianyang menghela nafas pelan dan berkata, kehidupan seperti itu memang indah. Namun, di masa depan, Anda akan mengerti bahwa banyak hal tidak semudah yang Anda pikirkan. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, selama saya bisa melepaskannya, itu tidak sulit sama sekali. Sedikit kejutan muncul di mata sangguan Tianyang. Berangkat, lepaskan, yang bagus. Namun, bisakah Anda benar-benar melepaskannya? Saya harus akui, saya telah diyakinkan oleh Anda hari ini. Adapun apakah Anda dapat menikahi Sue, R, V, R atau Bing R atau tidak, itu tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Tepat pada saat itu, ada kilatan cahaya, dan sangguan Tianyang muncul di aula bersama sangguan Sue R. Melihat Zhou Weiking, mata sangguan Sue berkedip, tapi dia tidak mengatakan apapun padanya, bahkan tidak menatap matanya. Dia hanya membungkuk ke sangguan Tianyang sebelum berdiri di samping dengan hormat. Sangguan Tianyang berkata, Tianyu, Sue R, V, R, dan Bing R semuanya adalah putri Anda. Pernikahan mereka harus diputuskan oleh Anda, saya tidak keberatan. Sue R, tidak mudah bagi Weiking untuk datang ke pulau Heavenly Bed ini, kamu harus membawanya berkeliling. Namun, ada satu hal yang harus saya tekankan. Dalam turnamen manik surgawi, Anda tidak boleh meremehkannya. He he. Mendengar kata-kata sangguan Tianyang, mata sangguan Tianyu dan sangguan Sue R berkilat kaget. Kata-kata sangguan Tianyang sangat jelas. Dia telah diyakinkan oleh Zhou Weiking, dan dia tidak akan ikut campur dalam urusan antara Zhou Weiking dan tiga bersaudara sangguan. Sebagai tuan istana dari Istana Hamparan Surga, sikapnya mewakili seluruh Istana Hamparan Surga. Setelah mengatakan semua itu, sangguan Tianyang mengangguk pada Zhou Weiking sebelum pergi. Wajah sangguan Tianyu menjadi gelap saat dia melihat ke arah Zhou Weiking, berkata, Bocah kecil, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu telah meyakinkan kakak laki-lakiku, aku akan setuju untuk menikahkan ketiga putriku denganmu. Zhou Weiking dengan cepat tersenyum dan berkata, tentu saja, pernikahan Sue R dan saudara perempuan secara alami akan ditentukan oleh Anda. Huff, bagus kau tahu. Anda harus terlebih dahulu melakukan dua hal sebelum melamar. Pertama, dalam turnamen Manik Surgawi tahun ini, Anda dan kerajaan Tiangong Anda harus memenangkan kejuaraan terakhir. Tim pertempuran Zhong Tian kami tidak akan meremehkan Anda. Jika Anda dapat melakukan ini, saya akan mengizinkan Anda membawa ketiga saudara perempuan itu pergi. Ketika Anda telah membantu mereka membentuk Seinucleus Kor, Anda bisa datang dan melamar. Itu adalah hal kedua. Mendengar kata-kata sangguan Tianyu, Zhou Weiking sangat gembira. Tanpa ragu, dia berlutut di depan sangguan Tianyu, bersujud tiga kali. Tindakannya yang cepat bahkan membuat sangguan Sue ketakutan. Meskipun dikatakan bahwa seorang pria memiliki emas di bawah lututnya, berlutut kepada ayah mertuanya adalah hal yang pantas untuk dilakukan. Lagi pula, berlutut ke langit, bumi, dan orang tua adalah hal yang pantas untuk dilakukan. Bab 642. Terima kasih atas bantuanmu, ayah mertua. Aku tidak akan mengecewakanmu. Sangguan Tianyu mendengus, Sue Er, ajak dia berkeliling dan suruh dia pergi. Jangan biarkan dia melihat Veer dan Bing Er. Kami akan membicarakannya lagi ketika kami memenangkan turnamen Manik Surgawi. Meninggalkan kata-kata ini, sangguan Tianyu maju selangkah dan menghilang seolah-olah dia telah masuk ke dalam ilusi. Zhou Wei King melompat dan tertawa. Sementara sangguan Sue Er masih dalam keadaan linglung, dia menariknya ke dalam pelukannya dan memutarnya di udara sebelum menurunkannya. Sangguan Sue Er berseru, apa yang kamu lakukan? Ayah tidak menjanjikan apa-apa, mengapa kamu begitu bahagia? Apakah Anda pikir sangat mudah untuk memenangkan turnamen Manik Surgawi? Sein Nucleus Kor itu hanyalah mimpi. Zhou Wei King menyeringai dan melepaskan sangguan Sue Er, yang sedang berjuang, dan berkata, siapa bilang ayah mertua tidak menjanjikan apapun padaku? Saya sudah memberitahu ayah mertua bahwa hanya ketika pria dan wanita melakukan itu barulah kita dapat memancarkan energi suci. Karena ayah mertua bersedia mengizinkan saya memadatkan Sein Nucleus Kor untuk kalian bertiga, bukankah itu berarti dia setuju dengan masalah kita? He he. Sangguan Sue Er akhirnya mengerti, dan wajahnya memerah. Kamu. Kamu Bajingan. Zhou Wei King meraih tangan kecilnya, jika aku tidak bertingkah seperti Bajingan, bisakah kamu tetap menjadi istriku? Cepat, biarkan suamimu intim denganmu. Saat dia mengatakan itu, dia mendekatkan bibirnya ke bibirnya. Sangguan Sue Er dengan cepat mengangkat tangannya dan menutup mulutnya, berhentilah bermain-main. Zhou Wei King tidak memaksanya, dan dia mencium tangan kecilnya yang lembut sebelum melepaskannya. Tidak heran dia begitu bersemangat. Dengan persetujuan dari Sangguan Tianyang dan Sangguan Tianyu, dapat dikatakan bahwa masalah terbesarnya telah terpecahkan. Dapat dikatakan bahwa sejak Sangguan Tianyu menyebutkan dua syarat kepadanya, istana hamparan surga telah secara resmi mengakui dia sebagai menantu mereka. Selain itu, dia adalah suami dari tiga bersaudara Sangguan. Di daratan tanpa batas, mungkin tidak ada yang lebih sulit dari ini. Agar Zhou Wei King dapat memperoleh pengakuan seperti itu, itu bukan hanya karena sane energinya, tetapi juga karena kecerdasan, kecerdasan, dan semua hal yang telah dia lakukan di masa lalu yang telah mendapatkan pengakuan dari istana hamparan surga. Titik. Sue Er, karena ayah mertua tidak mengizinkanku melihat Fe Er dan Bing Er, maka aku akan kembali dan bersiap. Jangan khawatir, saya pasti akan menjadi juara turnamen Manik Surgawi tahun ini. Pada saat ini, hati Zhou Wei King dipenuhi dengan keyakinan untuk menang. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia akan menyerang dengan berani. Melihat bahwa dia akan pergi, Sangguan Sue Er meraih tangannya dan berkata, mengapa kamu terburu-buru? Ada sesuatu yang ingin ku beritahukan padamu. Zhou Wei King menatap Sangguan Sue Er yang memerah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekatinya. Namun, Sangguan Sue Er memegang dadanya dengan kuat, tidak membiarkannya mendekat. Berhenti main-main, aku berbicara tentang hal-hal serius. Turnamen Manik Surgawi tahun ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Begitu mendengar itu, Zhou Wei King terdiam. Dia tahu bahwa Sangguan Sue Er akan memberitahunya tentang turnamen Heavenly Bad tahun ini. Ada dua alasan utama mengapa turnamen Manik Surgawi tahun ini berbeda dari yang sebelumnya. Sangguan Sue Er mengizinkan Zhou Wei King untuk memegang tangannya saat dia berkata dengan serius, alasan pertama adalah karena kalian semua mewakili tim pertempuran Veili untuk menjadi juara. Dapat dikatakan bahwa kalian menyebabkan empat grid Saint Lance kehilangan muka. Terutama tim pertempuran Dandun, yang bahkan tidak masuk empat besar. Dengan demikian, empat grid Saint Lance pasti akan mengirimkan tim terkuat mereka kali ini. Alasan kedua adalah karena Luster Spatial Realm. Tampaknya ada beberapa perubahan aneh di Luster Spatial Realm, dan ada fluktuasi energi hebat yang sangat tidak stabil. Ada beberapa kali ketika alam spasial menunjukkan tanda-tanda kehancuran, tetapi ditekan oleh banyak pembangkit tenaga listrik dari istana hamparan surga. Dengan demikian, keempat tim di final akan bertanggung jawab untuk menjelajahi Luster Spatial Realm. Luster Spatial Realm dapat dikatakan sebagai salah satu tempat terpenting di Heavenly Bad Island. Tidak hanya ada naga di sana, tetapi juga banyak Heavenly Beasts yang langka. Terakhir kali kami membukanya, itu hanya sebagian kecil dari Luster Spatial Realm. Lagipula, istana hamparan surga kita perlu merahasiakan alam Luster Spatial. Namun, kali ini berbeda. Untuk mengatasi masalah Luster Spatial Realm, seluruh Luster Spatial Realm akan dibuka. Kali ini, seluruh Luster Spatial Realm akan dibuka, dan beberapa tumbuhan langka dan berharga, biji, dan binatang surgawi akan ditampilkan di depan semua orang. Selanjutnya, untuk mendapatkan perhatian dari grid Saint Lance lainnya, semua yang diperoleh di Luster Spatial Realm akan menjadi milik kita. Istana hamparan surga kami tidak akan membatasi Anda. Karena dua alasan ini, bisa dibayangkan kekuatan tim yang dikirim oleh empat grid Saint Lance. Selain itu, ini tidak hanya terbatas pada empat grid Saint Lance, beritanya juga telah menyebar ke berbagai kerajaan di daratan. Dengan demikian, kekuatan keseluruhan turnamen Manik Surgawi tahun ini jelas merupakan yang terkuat yang pernah ada. Cukup sulit untuk memenangkan kejuaraan dalam kompetisi sebesar itu. Anda harus siap mental sepenuhnya. Zhou Weiking tiba-tiba mengerti dan berkata, tidak heran kalian bertiga berpartisipasi dalam turnamen. Itulah sebabnya. Luster Spatial Realm hanya dapat diakses oleh mereka yang berusia di bawah 30 tahun, dan bahkan istana hamparan surga Anda tidak memiliki cukup tenaga. Sudahkah Anda mengirim seseorang untuk menyelidiki? Sangguan Sueer tersenyum pahit dan berkata, tentu saja. Di alam spasial, ada energi surgawi atribut api yang sangat eksplosif, seolah-olah seluruh alam spasial sedang terbakar. Dengan tingkat kultivasi kita pada tahap enam permata, kita tidak akan bisa bertahan lama di sana, apalagi mencari tahu alasannya. Paman dan ayah pertama tidak mengizinkan kami mengambil risiko sendiri. Lagi pula, bahkan di istana hamparan surga, tidak banyak orang di bawah usia 30 tahun yang berada di tahap enam permata atau lebih. Selain itu, mereka semua adalah elit istana, dan akan lebih baik untuk mengumpulkan kekuatan dari empat tanah suci besar. Zhou Weiking menganggup dan berkata, saya mengerti. Kali ini, apakah ada orang dari tiga Great Saint Lane lainnya yang harus kita perhatikan? Sangguan Sueer berkata, ya, Anda harus memberi perhatian khusus pada neraka merah darah. Saint Little Demon, yang kamu lukai para terakhir kali, ada di sini lagi. Saya mendengar bahwa dalam tiga tahun terakhir, tingkat kultivasinya telah mencapai tahap tujuh permata. Namun, dalam keadaan seperti itu, kali ini dia bahkan bukan wakil ketua tim. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya anggota tim pertempuran Dandun. Adapun anggotanya, bahkan kami tidak tahu banyak tentang mereka. Adapun Passion Valley, kekuatan mereka juga tidak biasa, dan yang memimpin mereka adalah pewaris Passion Valley di masa depan. Mereka telah berkultivasi pintu tertutup sejak mereka berusia 18 tahun, dan tingkat kultivasi mereka pasti berada pada tahap tujuh permata atau lebih, bahkan mungkin lebih tinggi. Adapun Gunung Salju Surgawi, kami tidak terlalu yakin, tetapi seharusnya tidak biasa. Karena itu, bertemu dengan tim pertempuran Great St. Lens bukanlah hal yang baik untuk Anda. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, hehehe, tidak apa-apa. Biarkan badai datang lebih ganas lagi. Tanpa tekanan, dari mana datangnya motivasi. Terlebih lagi, demi ketiga istriku yang baik, aku tidak boleh kalah. Sangguan Sue R. memelototinya dengan putus asa, berkata, bahkan pada saat seperti itu, kamu masih berbicara omong kosong. Mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan ketika kamu tersingkir. Meskipun ayah dengan enggan menerimamu, tapi dia tidak akan mengubah kata-katanya dengan mudah. Jika Anda benar-benar ingin, maka kali ini Anda tidak boleh kalah. Zhou Weiking menarik paksa, menarik sangguan Sue R. ke pelukannya. Bukankah seharusnya kamu memberiku hadiah di muka terlebih dahulu? Huff, cepat pergi, jangan biarkan Tianer menunggu terlalu lama. Tubuh sangguan Sue R. terlepas dari pelukannya, dan dia mengangkat tangannya untuk memukul kepalanya. Setelah itu, dia benar-benar berinisiatif untuk melingkarkan lengannya di lehernya, mencium bibirnya. Zhou Weiking tidak pernah menyangka bahwa sangguan Sue R. akan begitu proaktif terhadapnya, dan untuk sesaat dia tertegun. Tepat pada saat itu, dia melihat tatapan licik di mata sangguan Sue R. Bibir mereka terbuka, dan sangguan Sue R. terbang mundur, cekikikan saat dia berkata, Bing R. ingin aku memberitahumu bahwa dia sangat marah padamu karena menjadi playboy. Dia sangat marah, dan konsekuensinya adalah mengerikan. Anda dapat memikirkan cara untuk menghadapinya sendiri di masa mendatang. Kamu adalah Feier, dicium olehnya, Zhou Weiking langsung mengenali identitas aslinya. Tiga saudara sangguan terlalu mirip. Jika seseorang hanya melihat mereka dengan mata mereka, bahkan Zhou Weiking, yang sangat akrab dengan mereka, tidak akan bisa membedakan mereka. Dia hanya bisa membedakan mereka melalui sedikit perbedaan dalam aura dan aura mereka. Jelas bahwa sebelumnya, sangguan Feier telah meniru sangguan Sue R. Tidak hanya Zhou Weiking, bahkan sangguan Tianyu telah dibodohi. Melihat sangguan Feier lagi, kegembiraan Zhou Weiking bisa dibayangkan. Dalam sekejap, dia mengejarnya. Di tempat ini, kamu tidak akan bisa mengejarku. Cepat dan kembali untuk mempersiapkan turnamen Manik Surgawi. Di turnamen, saya tidak akan berbelas kasih. Dengan tawa ringan, sangguan Feier menghilang dalam sekejap kabut putih. Zhou Weiking berdiri di sana dengan linglung, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Melihat Feier, hatinya dipenuhi dengan segala macam emosi, dan untuk sesaat, seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Meskipun dia adalah seorang playboy, tapi perasaannya terhadap ketiga sangguan sister semuanya benar. Sue R., Feier, Bing R. Ketiga nama ini terus berputar-putar di benaknya. Setelah berdiri di sana dalam keadaan linglung selama hampir seperempat jam, Zhou Weiking akhirnya sadar kembali. Tinjunya tanpa sadar terkepal erat. Di bawah ekspresinya yang tenang, seolah-olah badai sedang terjadi. Tunggu aku. Setelah menggumamkan tiga kata ini, dia berbalik dan pergi dengan tenang. Di balik kabut putih, tiga gadis muda yang terlihat persis sama berdiri diam di depan layar. Salah satu gadis muda sudah terisak tak terkendali. Dia hampir tidak bisa berdiri setelah dipeluk oleh gadis muda lain dengan ekspresi dingin. Adapun wanita muda lainnya, dia menjulurkan lidahnya, tetapi api di matanya tidak kalah kuat dari mata Zhou Weiking. Feier, berhentilah bermain-main. Bing Er memintamu untuk memberitahunya bahwa dia tidak menyalahkannya, dan dia merindukannya. Apa yang kamu bicarakan? Sangguan Sue melotot pada sangguan Feier tidak senang. Bab 644 Sangguan Feier terkikik dan berkata, kami tiga saudara perempuan telah mengambil keuntungan dari bajingan itu, bagaimana mungkin kami tidak memberinya tekanan psikologis. Bajingan itu, dia harus dihukum dengan benar. Sangguan Sue Er mendengus dan berkata, apakah itu hukuman? Itu hadiah? Bukan. Sangguan Feier terkikik dan berkata, Kak, jangan memarahiku. Cepat, katakan padaku, seberapa jauh kemajuanmu dan bajingan itu. Jika saya tidak salah, Anda pasti telah dimanfaatkan olehnya. Kalau tidak, dengan karakter Anda, bagaimana Anda bisa begitu mudah jatuh cinta dengan pria? Sangguan Sue Er tersipu dan berkata dengan marah, jika Anda membicarakan hal ini lagi, saya akan mendiskualifikasi Anda dari turnamen Manik Surgawi. Juga, jika Anda ingin menikah dengannya, silakan. Apa hubungannya dengan saya? Sangguan Feier masih memiliki senyum di wajahnya saat dia berkata dengan nada menggoda, benarkah? Namun, saya bertanya-tanya siapa yang sangat tersentuh ketika ayah mengatakan bahwa Zoe King memiliki sane energy dan bersedia membentuk sane nucleus core untuk kami dengan imbalan persetujuan ayah. Kak, aku belum pernah melihatmu begitu tersentuh oleh pria lain sebelumnya. Hati dan pikiran kita terhubung, tidak ada gunanya berpura-pura. Sangguan Sue Er memberikan ham tetapi tidak membantah kata-kata sangguan Feier. Itu karena kamu tidak tahu apa arti sane energy. Aku benar-benar tidak menyangka dia melakukan itu. Dengan sane energy yang telah dia dan Tianer kembangkan, dengan waktu yang cukup, dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik terkuat di dunia. Mata sangguan Feier melebar karena terkejut. Bahkan orang dari gunung salju surgawi itu tidak bisa melakukannya. Sangguan Sue Er menganggup dengan sungguh-sungguh. Tepat pada saat itu, sangguan Bing Er, yang menangis di pelukan sangguan Sue, perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan mata berkaca-kaca, kakak, kakak kedua, aku merindukan Xiao Pang. Aku sangat merindukannya. Sangguan Sue Er menepuk punggung adiknya dengan lembut dan berkata, Bing Er, jangan khawatir. Kamu akan segera bisa melihatnya. Anda baru saja keluar dari kultivasi pintu tertutup, dan tubuh Anda perlu istirahat. Jangan sedih atau senang. Lagipula dia tidak bisa kabur. Jangan khawatir, dia yang sekarang bukan lagi Zhou Wei King di masa lalu. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi ingin berurusan dengannya, mereka mungkin tidak dapat berhasil dalam waktu singkat. Zhou Wei King bergegas kembali ke penginapan, memberitahu Yun Li dan yang lainnya bahwa dia akan berkultivasi dengan pintu tertutup bersama Tian Er, sebelum menggali ke dalam kamarnya. Segala sesuatu yang telah terjadi di Pulau Manik Surgawi, dia tidak menyembunyikan apapun dari Tian Er, menceritakan segalanya padanya. Ini juga di mana Zhou Wei King pintar. Dia awalnya seorang playboy. Jika dia harus memikirkan cara memenangkan hati beberapa gadis setiap hari, maka dia tidak perlu melakukan hal lain. Oleh karena itu, Zhou Wei King telah lama memutuskan untuk memperlakukan semua calon istrinya dengan setara dan mengatakan kebenaran tentang segala hal. Meski terkadang kebenaran terdengar tidak nyaman, setidaknya kebenaran tidak akan menimbulkan kekhawatiran. Setelah mendengarkan cerita Zhou Wei King, Tian Er hanya berbaring diam di pelukannya, memegang tangannya tanpa mengeluarkan suara. Zhou Wei King bertanya dengan gugup, Sayang, apakah kamu tidak cemburu? Begitu dia mengajukan pertanyaan itu, dia merasa bahwa dia bodoh. Siapa yang akan mengajukan pertanyaan seperti itu? Sayangnya, kata-kata itu sudah keluar dari mulutnya, dan dia tidak bisa menariknya kembali. Tian Er memberikan ham ringan dan berkata, apa gunanya cemburu? Apakah Anda pikir Anda dapat meninggalkan mereka hanya karena saya cemburu? Aku sudah memikirkannya. Jika Anda tidak menginginkan saya di masa depan, saya akan mengurus anak-anak dan hidup sendiri. Lagi pula, kita sudah punya bayi, dan kamu tidak begitu penting lagi. Uh, kok kedengarannya seperti aku sudah disuntik? Kata Zhou Wei King dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Tian Er terkikik dan berkata, kamu adalah kuda pejantan sejak awal. Zhou Wei King menyeringai dan berkata, hehehe, sayangku, karena kamu menginginkan anak, ayo cepat. Lagi pula, kita masih belum tahu apakah kita benar-benar punya bayi atau tidak. Tian Er meninjunya dengan ringan dan berkata, bukankah kamu mengatakan ingin pergi ke kultivasi pintu tertutup, untuk mengasah tombakmu sebelum pertempuran. Zhou Wei King menatap wajahnya yang halus, dan tangannya mau tidak mau mulai bermain-main. Itu tidak akan membuat banyak perbedaan, dan perlakukan saja itu sebagai cara untuk menyesuaikan suasana hatiku. Tian Er Turnamen Heavenly Bed semakin dekat dari hari ke hari, dan kota Zhong Tian menjadi lebih hidup dan lebih hidup. Warga biasa tidak tahu apa arti turnamen manik surgawi tahun ini, juga tidak tahu apa yang terjadi di alam spasial kilau istana hamparan surga. Namun, bagi mereka, turnamen Heavenly Bed masih merupakan festival akbar. Kamar hotel sudah penuh, dan banyak tim pertempuran yang datang terlambat harus diatur oleh pejabat sebelum mereka dapat memiliki tempat tinggal. Suasana meriah menjangkiti semua orang di kota Zhong Tian, dan berita tentang turnamen manik surgawi menyebar seperti api. Ini terutama berlaku untuk berbagai tim pertempuran, dan ada banyak versi berbeda. Bagaimanapun, turnamen manik surgawi juga merupakan waktu terbaik bagi pejabat untuk memasang taruhan. Dengan begitu banyak orang yang berpartisipasi, begitu mereka menangkap kuda hitam, mereka bisa menjadi kaya dalam semalam. Misalnya, di tim pertempuran Feli sebelumnya, meskipun mereka telah menyebabkan banyak orang kehilangan uang, masih ada beberapa yang menjadi kaya. Terutama peluang 1 banding 100 melawan tim pertempuran Dandun, Zhou Weiking bukan satu-satunya yang menjadi kaya. Di antara 20 lebih tim pertempuran yang berpartisipasi dalam turnamen, yang mendapat perhatian paling besar tidak diragukan lagi adalah tim pertempuran yang kuat dengan 4 tanah suci agung mendukung mereka. Ini adalah situasi yang selalu terjadi di turnamen sebelumnya, tetapi tahun ini ada tim pertempuran lain yang paling mendapat perhatian. Itu adalah tim pertempuran Feli. Tim pertempuran Feli telah menjadi kuda hitam terbesar di turnamen sebelumnya, dan mereka benar-benar berhasil merebut kejuaraan terakhir, menyebabkan banyak orang mengangah. Tentu saja, tahun ini masih banyak yang menganggap mereka tinggi. Tentu saja, berbagai tim pertempuran semuanya sangat tertutup tentang kekuatan mereka, dan warga biasa tidak tahu banyak tentang mereka. Tim pertempuran Feli jelas merupakan salah satu yang paling misterius dan sangat dinantikan. Adapun tim pertempuran Busur Surgawi, tidak ada yang benar-benar memperhatikan mereka. Setiap kali turnamen Manik Surgawi diadakan, akan selalu ada beberapa kerajaan kecil yang berpartisipasi, tetapi mereka biasanya hanya ada di sana untuk dijadikan sebagai pelapis. Hanya beberapa orang yang lebih jeli yang akan menyadari bahwa kerajaan Busur Surgawi, yang telah dihancurkan, sebenarnya ada dalam daftar turnamen Permata Surgawi. Apa artinya itu? Tentu saja, bahkan jika mereka menyadarinya, mereka tidak akan terlalu memperhatikannya. Siapa yang akan memperlakukan tim pertempuran seperti itu sebagai salah satu favorit? Pendaftaran turnamen Heavenly Bet telah berakhir. Tahun ini, ada total 25 kerajaan yang berpartisipasi dalam turnamen, dan mereka semua dibagi menjadi 4 grup. Grup pertama memiliki 7 tim pertempuran, dan relatif sulit untuk menonjol dari yang lain. Pengundian telah berakhir pada hari sebelumnya, dan perwakilan dari kerajaan Tiangong adalah Yun Lee. Ketika dia membawa hasilnya kembali ke Zhou Wei King, Zhou Wei King sangat terkejut hingga rahangnya jatuh. Grup tempat kekaisaran Tiangong berada dapat dikatakan sebagai grup kematian sejati, grup pertama dengan tim pertempuran terbanyak. Alasan mengapa disebut grup kematian adalah karena di grup ini, sebenarnya ada dua tim Great Saint Lens. Apa yang membuat Zhou Wei King semakin terdiam adalah bahwa mereka semua adalah musuh. Itu bukan kasus biasa musuh bertemu di jalan sempit. 7 tim pertempuran di grup pertama adalah tim pertempuran Zong Tian, tim pertempuran Dan Dun, tim pertempuran Baida, tim pertempuran Kalise, tim pertempuran Mio, tim pertempuran Gritimo, dan tim pertempuran Kerajaan Tiangong. Kakak, apakah kamu bermain-main denganku? Zhou Wei King melihat ekspresi tenang dan santai Yun Lee, lalu melihat daftar grup di tangannya. Matanya berkedut tak terkendali. Yun Lee meliriknya, tapi tidak mengatakan apapun. Zhou Wei King berkata dengan ekspresi tak bisa berkata-kata di wajahnya, Bos, ini tidak mungkin benarkan. Apakah Anda mencoba mempermainkan saya sampai mati? Lihat saja lawan seperti apa mereka. Mereka semua adalah musuh. Jika Anda ingin mempermainkan saya sampai mati, katakan saja. Kamu pasti sengaja menggodakukan. Cepat dan tunjukkan hasil nyata. Yun Lee berkata dengan putus asa, ini adalah hasil yang sebenarnya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan melihatnya sendiri. Hanya sedikit sial, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Bukankah ini hal yang baik? Apapun dendam yang kita miliki, kita bisa menyelesaikannya sekaligus. Hati Zhou Wei King berdarah. Big bro, apakah ini hanya sedikit sial? Lihatlah semua lawan yang telah Anda gambar. Tim pertempuran Zongtian, saya tidak perlu mengatakan apapun dengan benar. Tiga saudara sangguan memimpin tim, dan jangan berharap mereka bersikap lunak pada Anda. Saya menduga Little Miss Muddle tersayang Anda juga ada di tim pertempuran Zongtian, dan tingkat kekuatan rata-rata mereka setidaknya tujuh permata. Berikutnya adalah tim pertempuran Dandun. Mereka adalah musuh lama saya. Saya mendengar bahwa Saint Little Demon tujuh permata bahkan tidak berhasil menjadi wakil ketua tim. Selain mereka berdua, tim pertempuran Kalise dan tim pertempuran Baida bisa dianggap sebagai undian Anda. Itu adalah tim yang ingin saya temui dan gunakan sebagai samsak tinju. Namun, bagaimana dengan tim pertempuran Geritimo? Mereka dulunya adalah kekaisaran besar pada tingkat yang sama dengan kekaisaran Feli. Selanjutnya, mereka diserbu oleh Dandun Battle Team. Bagaimana mungkin mereka tidak memanfaatkan turnamen Heavenly Bat ini untuk membalas dendam? Akan aneh jika tim pertempuran mereka lemah. Selain tim pertempuran Mio, kami harus menghadapi tiga lawan tangguh di babak penyisihan grup. Hanya ada dua tempat kualifikasi, saya. Saya. Yunli berkata tanpa daya, karena sudah seperti ini. Apa yang bisa saya lakukan? Zhou Weiking berkata dengan kejam, kamu selalu yang pertama naik dalam setiap pertarungan. Aku akan meninggalkan Anda tanpa pilihan. Huff-huff. Yunli keras kepala, dan dia mendengus, baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Akhirnya, tiba saatnya dimulainya turnamen permata surgawi. Bahkan sebelum matahari terbit, seluruh kota Zongtian sudah ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, dengan suara orang-orang yang menjajakan sarapan mereka memenuhi setiap sudut kota. Setelah sarapan, anggota tim pertempuran Kekaisaran Tiamong dipanggil ke kamarnya oleh Zhou Weiking. Ganti pakaian ini, dan topi bambu juga. Setelah itu, kita akan berangkat. Zhou Weiking menunjuk ke pakaian di atas meja dan berkata kepada anggota tim lainnya. Baik dia dan Tianer sudah berubah. Pakaiannya sangat sederhana. Pakaian katun abu-abu. Benar, pakaian katun abu-abu, bahkan tidak bisa dianggap sebagai pakaian latihan. Satu-satunya hal yang baik tentang mereka adalah bahwa mereka terbuat dari kapas murni, dan cukup nyaman dipakai. Pada dasarnya, mereka tidak jauh berbeda dengan para pekerja itu, apalagi dekorasi apapun. Selain pakaian katun abu-abu, ada juga setumpuk topi bambu yang masing-masing dililit kerudung. Bagaimanapun, selama seseorang memakainya, selama seseorang tidak memiliki penglihatan sinar X, mereka tidak akan dapat melihat seperti apa orang di dalamnya. Bab 645. Bos, bukankah ini terlalu lusuh? Makun mengambil pakaiannya dan mengeluh. Zhou Weiking meliriknya dan berkata, jika menurutmu itu buruk, kamu tidak harus bersaing. Apa yang kamu tahu? Apa kamu tidak tahu apa artinya bermain babi untuk memakan harimau? Apakah Anda ingin menulis, saya sangat kuat, didahi Anda sebelum Anda puas? Apakah kamu tidak tahu apa artinya menunjukkan kelemahan kepada musuh? Sementara kita menang, kita juga harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Di samping, Crow terkikik dan berkata, kamu sebaiknya mendengarkan bos saja. Memainkan babi untuk memakan harimau, tidak ada orang lain yang lebih berpengalaman darinya. Baik dia dan saya telah berpartisipasi dalam turnamen sebelumnya, dan kami berdua adalah pemain kunci. Siapapun yang memiliki mata akan dapat mengenali kita. Karena itu, kami harus menunda mengungkapkan diri kami sebanyak mungkin, jika tidak, bagaimana kami bisa memenangkan uang. Benar, bos. Zhou Weiqing menyeringai dan berkata, hehehe, gagak masih yang paling aku sukai. Cepat dan berubah, kalian semua masih memiliki misi untuk diselesaikan. Di bawah desakan Zhou Weiqing, semua orang dengan enggan berganti ke seragam tim mereka, yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai seragam tim, dan tetap terlihat rapi dan rapi. Namun, jika tinggi badan makun, gagak, dan kiki dikeluarkan, mereka mungkin akan tenggelam di lautan orang yang berjalan di jalanan. Itulah yang diinginkan Zhou Weiqing. Setelah semua orang berganti pakaian dan kembali ke kamar Zhou Weiqing, dia mengeluarkan setumpuk kartu kristal dan meletakkannya di atas meja. Semua orang, lima kartu, dan setiap kartu memiliki sejuta koin emas. Setelah itu, ikuti instruksi saya untuk memasang taruhan Anda. Setelah Anda memasang taruhan, ambil token peserta Anda dan pergi ke tempat kompetisi. Setelah itu, dia membagikan kartu-kartu itu, dan pada saat yang sama, memberi tahu semua orang tentang taruhan yang dia buat selama beberapa hari terakhir. Taruhan setiap orang berbeda. Tianer berkata dengan geli, jika bukan karena fakta bahwa saya tahu Anda memiliki rencana untuk memenangkan kejuaraan, saya akan mengira Anda adalah seorang penjudi profesional. Lawan babak pertama sudah diundi, dan hasilnya sudah diumumkan ke publik demi kenyamanan publik untuk memasang taruhannya. Namun, taruhan baru dimulai pagi ini. Dari fajar hingga matahari tinggi di langit, itulah waktu bagi semua orang untuk memasang taruhan. Zhou Weiqing terkekeh dan berkata, memenangkan uang juga merupakan hal yang sangat memuaskan, dan Anda akan segera mengalaminya. Jangan bertaruh dengan uang Anda sendiri. Lawan kita untuk babak pertama adalah tim pertempuran Mio. Jadi, Anda bisa bertaruh pada kami. Pertandingan pertama bisa dikatakan bebas stres. Itu juga merupakan pertandingan paling bebas stres di grup pertama, jadi Zhou Weiqing sangat santai saat membuat pengaturan. Semua orang diam-diam meninggalkan hotel dan berbaur dengan kerumunan. Mereka langsung pergi ke berbagai stasiun taruhan. Menurut instruksi Zhou Weiqing, setiap orang memasang taruhan mereka di tempat yang berbeda. Ditambah dengan pakaian mereka yang berbeda, mereka tidak terlalu menarik perhatian. Lebih dari 1 juta koin emas tidak diinvestasikan dalam satu tim pertempuran. Metode Zhou Weiqing adalah menyebarkan taruhan mereka. Beberapa dari mereka bahkan memasang taruhan mereka pada tim pertempuran yang tidak memiliki peluang untuk menang. Kemudian, mereka akan menempatkan sebagian besar taruhan mereka pada tim pertempuran target. Dengan cara ini, target tidak akan terlalu jelas. Pagi-pagi sekali, peluang untuk berbagai stasiun taruhan keluar. Peluang untuk tim pertempuran Kekaisaran Tiangong dan Mi, O adalah 1,5 banding 1. Artinya, jika Kekaisaran Tiangong menang, mereka akan mendapat peluang 1,5 kali lipat, dan jika tim pertempuran Mi, O menang, itu akan menjadi satu ke satu. Peluang ini terus berfluktuasi. Peluang dasar diberikan oleh pejabat Kekaisaran Zongtian, dan peluang disesuaikan dengan jumlah taruhan yang dipasang. Zhou Weiking membawa Tianer ke stasiun taruhan target mereka pagi-pagi sekali. Setelah mengamati sebentar, dia menemukan bahwa ada lebih banyak taruhan yang dipasang pada tim pertempuran Mi, O daripada di Kekaisaran Tiangong. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya tim pertempuran Mi, O berpartisipasi dalam turnamen Manik Surgawi. Meskipun hasil mereka tidak terlalu bagus, dibandingkan dengan kerajaan Tiangong yang berpartisipasi untuk pertama kalinya, mereka jelas lebih diunggulkan. Xiaopang, bukankah kita akan bertaruh? Sudah larut, Tianer berkata dengan rasa ingin tahu. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, Baiklah, mari kita mulai. Anda pergi, bertaruh satu juta koin emas di tim pertempuran Mi, O. En, apakah kamu bercanda, bertaruh pada tim pertempuran Mi, O? Tianer terkejut, jangan bilang kau bersikap lunak pada mereka. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, Hehehe, lakukan saja apa yang saya katakan. Meskipun hati Tianer dipenuhi dengan keraguan, kepercayaannya pada Zhou Weiking menang. Selain itu, sejuta koin emas bukanlah apa-apa baginya, dan dia melakukan apa yang diperintahkan. Hanya dua menit setelah Tianer memasang taruhan jutaan koin emasnya pada tim pertempuran Mi, peluangnya berubah drastis. Awalnya, peluangnya naik menjadi 1 banding 2, tapi sekarang naik menjadi 1 banding 4 banding 5. Lagi pula, kedua tim pertempuran ini tidak mendapat banyak perhatian, dan sangat sedikit informasi tentang mereka. Dengan demikian, jumlah uang yang ditempatkan pada pertandingan ini tidak banyak. Taruhan jutaan koin emas yang tiba-tiba ini sudah cukup untuk menyebabkan perubahan besar dalam peluang. Selama turnamen Heavenly Bet sebelumnya, Zhou Weiking telah mencermati beberapa detail dari bilik taruhan. Bilik taruhan ini dioperasikan oleh benda mistis yang mirip dengan permata kilau di Pulau Bet Surgawi. Selama salah satu stand taruhan memiliki taruhan besar, maka semua stand taruhan lainnya akan mengubah peluangnya. Selain itu, ada juga karakteristik unik dari taruhan publik. Artinya, semakin populer tim pertempuran atau battle team, semakin besar jumlah total uang yang ditempatkan padanya. Misalnya, jika tim pertempuran orang suci agung bertemu dengan tim pertempuran orang suci besar di delapan besar, kemungkinan besar akan ada miliaran koin emas yang ditempatkan di sana, bahkan mungkin lebih. Secara komparatif, di babak penyisihan, karena banyaknya pertandingan, peluang beberapa tim pertempuran yang lebih kecil untuk dipertaruhkan jauh lebih rendah. Lagi pula, tidak ada yang mau bertaruh pada tim pertempuran yang tidak dikenal. Seperti yang diharapkan, setelah tes awalnya, jutaan koin emas telah menyebabkan perubahan peluang yang sangat besar. Zhou Weiking langsung memverifikasi penilaiannya sendiri. Dia sangat gembira. Terkadang, semakin tinggi peluangnya, semakin banyak orang yang mengikuti tren. Melihat peluang tim pertempuran Mio tiba-tiba melonjak, tidak butuh waktu lama bagi beberapa orang untuk mengikuti tren tersebut. Adapun peluang tim pertempuran Mio, mereka juga meningkat perlahan. Di mata banyak orang, karena seseorang telah memasang taruhan sebesar itu pada tim pertempuran Mio, maka itu pasti dilakukan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Turnamen Manik Surgawi tahun ini memiliki beberapa perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain kekaisaran Zongtian sebagai bankir, ada juga aturan tambahan untuk mengambil potongan. Artinya, mereka yang memenangkan uang dari taruhan harus membayar sebagian sebagai pajak. Rasio ini ditetapkan sebesar 5 persen. Namun, seseorang tidak boleh meremehkan 5 persen ini. Turnamen Manik Surgawi mampu menarik orang-orang kaya di seluruh daratan untuk bertaruh, dan total akhirnya kemungkinan lebih dari 100 miliar koin emas. Potongan 5 persen ini sudah merupakan jumlah yang cukup besar. Jika itu adalah kekaisaran lain, mereka pasti akan ditanyai. Namun, siapa yang berani mempertanyakan kekaisaran Zongtian? Jika mereka tidak mau mengambil potongan, mereka tidak bisa datang. Namun, turnamen Manik Surgawi ini hanya bisa diselenggarakan oleh kekaisaran Zongtian. Dengan demikian, meskipun aturan baru ini menyebabkan ketidakpuasan, aturan itu dengan cepat tenggelam. Segera, hampir waktunya untuk memulai turnamen, dan peluang untuk tim pertempuran Mio melawan tim pertempuran Kerajaan Tiangong telah meningkat menjadi 1 banding 7. Artinya, bertaruh pada tim pertempuran Mio sudah 7 banding 1, dan keuntungannya agak kecil. Tepat pada saat itu, Zou Wei Qing bergerak. Dia mempertaruhkan semua uang yang dia dan Tianer miliki untuk mereka di tim pertempuran Kerajaan Tiangong, taruhan 1 kali. Setelah memasang taruhannya, dia langsung pergi. Pada titik ini, meskipun masih ada ruang untuk perubahan Ode, pertarungan akan segera dimulai, dan Ode telah berubah, dan tidak ada yang akan terus bertaruh. Pada akhirnya, peluang diselesaikan pada 1 banding 1. Tentu saja, itu tidak berarti kekaisaran Zongtian akan kehilangan uang. Pecundang sebenarnya adalah mereka yang telah memasang taruhan mereka. Meskipun Zou Wei Qing dengan kejam bertaruh pada tim pertempuran Mio, kemungkinannya masih 1 banding 7. Namun, itu masih jauh dari peluang 1 banding 100 sebelumnya. Kamu terlalu licik, saat Tianer dan Zou Wei Qing berjalan bersama keterowongan peserta, dia tidak bisa menahan senyum. Bukankah kamu mengatakan bahwa kita tidak bisa terlalu menonjolkan diri dan menarik terlalu banyak perhatian? Zou Wei Qing menyeringai dan berkata, Hehehe, fakta bahwa aku tidak mempertaruhkan 30 juta koin emas dalam pertarungan ini sudah memberikan banyak wajah bagi kekaisaran Zongtian kita. Sebenarnya, ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk mendapatkan uang di turnamen Heavenly Bet ini. Hanya melawan tim pertempuran Mio kita akan memiliki kesempatan untuk menggunakan kekayaan kita sendiri untuk menyesuaikan taruhan kita. Karena kita hanya memiliki satu kesempatan ini, tentu saja kita harus mendapatkan sebanyak yang kita bisa. Hal yang sama juga akan terjadi pada taruhan lainnya. Taruhan yang saya pilih semuanya dari kerajaan kecil yang tidak dikenal. Namun, taruhan mereka sedikit berbeda dari kami, dan saya memiliki setidaknya 50% peluang untuk menang. Meskipun tidak semuanya akan menang, dalam hal peluang, kami memiliki keuntungan yang sangat besar. Dengan demikian, meskipun kami membagi taruhan kami, saya memperkirakan bahwa di babak pertama ini, kami harus dapat memperoleh setidaknya 70 juta koin emas. Meskipun ini pasti akan menarik perhatian ke Kaisaran Songtian, dan mereka bahkan mungkin mengubah beberapa aturan karena kita, kita sudah mendapatkan cukup uang. Selanjutnya, kita hanya perlu menunggu pertarungan berat berikutnya untuk mendapatkan jumlah yang besar. Kali ini, saya ingin membawa kembali uang yang cukup untuk pasukan ke Kaisaran Tiamong kita berjalan selama lima tahun. Saat mereka berdua berbicara, mereka sudah memasuki arena. Di permukaan, turnamen Manik Surgawi tidak terlihat berbeda dari yang sebelumnya. Itu masih panggung utama yang sama, dengan rumah peristirahatan dari berbagai kerajaan di sekitarnya, dan panggung VIP di depan. Kali ini, empat rumah peristirahatan terbaik tidak lagi ditempati oleh tim pertempuran Dandun, melainkan digantikan oleh tim pertempuran Veli. Selain itu, itu adalah kursi terbaik, yang menjadi milik Kekaisaran Songtian di turnamen sebelumnya. Bab 646 Melihat simbol tim pertempuran Veli di rumah peristirahatan, Zou Wei Qing tiba-tiba merasakan gairah yang membara di dalam hatinya. Di sekitar Plaza Songtian, sudah ada lautan manusia, bersorak dan berteriak di sekitar, seluruh tempat ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Di bawah suasana seperti itu, mudah bagi setiap peserta untuk merasakan darah mereka mendidih, dan Zou Wei Qing tidak terkecuali. Di sinilah dia telah membantu tim pertempuran Veli mendapatkan kejayaan yang luar biasa. Di turnamen Permata Surgawi sebelumnya, dia telah mengatakan bahwa di turnamen Permata Surgawi berikutnya, dia akan memimpin tim pertempuran Kerajaan Tiangong ke tahap ini di mana mereka dapat menunjukkan kekuatan mereka. Sekarang, dia telah melakukannya. Dia benar-benar datang ke sini, membawa tim pertempuran busur langitnya, membawa tekadnya untuk menjadi juara di sini. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menghirup udara yang dipenuhi dengan bau mesiu. Saat itu juga, dia melupakan semua tentang taruhan itu. Tatapannya tertuju pada panggung, semangat juangnya membumbung tinggi. Karena sane energi, Tianer dan Zou Wei Qing memiliki koneksi telepati yang jelas. Secara alami, dia juga bisa merasakan perubahan emosi Zou Wei Qing. Mencengkeram ratangannya yang berkeringat, dia berpikir, Xiaopang, kamu bisa melakukannya. Minggir, suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Zou Wei Qing dan Tianer tanpa sadar berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat sebuah tim berseragam merah di belakang mereka. Seragam merah cerah adalah pemandangan yang mencolok di mata, dan pemimpinnya adalah seorang pemuda, dengan aura dingin dan suram, tetapi dengan tatapan yang menyala-nyala. Perubahan dingin dan panas yang tiba-tiba dapat dengan mudah memberikan kesan yang salah. Zou Wei Qing menarik Tianer ke samping, dan anggota tim merah bahkan tidak melihat mereka, berjalan melewati mereka dengan bangga menuju pusat rumah peristirahatan. Itu tim pertempuran dan dun, mereka telah mengganti seragam mereka. Zou Wei Qing segera mengenali saingan lama mereka. Ini karena Sen Little Demon berada di posisi keempat tim ini. Sudah beberapa tahun sejak mereka terakhir bertemu, dan dia tampaknya telah kehilangan kesabaran dari turnamen permata surgawi sebelumnya, tetapi telah tumbuh lebih dewasa. Dari gaya rambutnya, sepertinya dia sudah menikah. Memang, setan kecil Sen sudah tidak muda lagi, dan usianya hampir 30 tahun, bagaimana mungkin dia tidak menikah. Tianer mengerutkan bibirnya dan berkata, mereka hanya dari neraka merah darah, lihat betapa sombongnya mereka. Huff! Dia bukan orang yang baik sejak awal, dan dimarahi oleh orang lain, dia secara alami tidak bahagia. Zou Wei Qing menyeringai dan berkata, heh, sepertinya aku punya takdir dengan tim pertempuran dan dun ini. Lain kali kita bertemu, kita akan memberi mereka pelajaran. Pertama, kita perlu mempertahankan tim pertempuran yang low profile. Kami akan bertemu mereka di babak ke-6. Aku akan membalasmu kalau begitu. Saat dia mengatakan itu, pandangannya beralih ke rumah peristirahatan tim pertempuran Zong Tian. Sayangnya, dia tidak melihat ketiga sangguan sisters. Empat anggota tim pertempuran Zong Tian telah datang, tetapi dia tidak melihat wajah yang dikenalnya. Dari kelihatannya, ketiga sangguan sister tidak datang hari ini. Seperti biasa, tim pertempuran Zong Tian adalah yang pertama bertarung. Namun, lawan mereka hari ini adalah tim pertempuran Kerajaan Kalise, dan sangguan sisters secara alami tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Rumah peristirahatan Kekaisaran Tiangong terletak di sudut paling terpencil dari rumah peristirahatan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka berpartisipasi dalam turnamen Heavenly Bet. Pada saat Zou Wei Qing dan Tian Er memasuki rumah peristirahatan, anggota tim lainnya telah tiba. Zou Wei Qing dan Tian Er adalah yang terakhir tiba, dan mereka baru saja memasuki rumah peristirahatan ketika Kaisar Zong Tian sangguan Tian Xin berdiri di panggung VIP. Di tengah sorakan penonton, dia mengumumkan dimulainya turnamen. Kali ini, ketua juri turnamen Heavenly Bet masihlah master istana penyimpanan keterampilan Kekaisaran Zong Tian, sangguan Longin. Babak pertama turnamen Heavenly Bet selalu berakhir dalam waktu sesingkat mungkin. Itu karena babak pertama selalu menjadi tim unggulan dari berbagai tim. Di grup pertama, begitu tim pertempuran Zong Tian muncul, tim pertempuran Kalise langsung mengaku kalah. Di tiga kelompok lainnya, hanya tim pertempuran Fei Li yang benar-benar bertarung. Namun, lawan mereka juga Kekaisaran kecil, dan dengan penampilan kuat Ye Pao Pao dan Ye Suan, mereka dengan cepat memenangkan pertarungan. Sangat cepat, sudah waktunya untuk putaran kedua. Suara berat sangguan Longin terdengar, putaran pertama, grup satu, pertandingan kedua. Tim pertempuran Kekaisaran Tian Mong melawan tim pertempuran Miao. Kedua belah pihak, silakan kirim kontestan pertama Anda ke atas panggung. Wasit, silakan naik ke atas panggung. Menurut Undian, Kerajaan Tian Mong adalah tim kedua dari grup satu. Yun Li melompat dari tempat duduknya, hendak berjalan keluar, tetapi dihentikan oleh Zhou Wei King. Apa? Yun Li memandang Zhou Wei King dengan rasa ingin tahu. Bukankah kamu mengatakan untuk membiarkan aku bertarung dulu? Zhou Wei King menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu untuk babak ini. Makun, kamu bertarung dulu. Kiki, kedua, ketiga, kalian berdua bertarung bersama. Jangan gunakan energi surgawi, dan kenakan baju besi. Instruksi Zhou Wei King sederhana, tapi jelas. Begitu Makun mendengar kata-kata itu, dia sangat gembira. Lagi pula, dia adalah orang yang suka pamer, dan dia sudah lama menantikan turnamen manik surgawi ini. Begitu dia mendengar bahwa Zhou Wei King ingin dia bertarung lebih dulu, dia menyerang dengan penuh semangat. Dengan ketukan kakinya di tanah, dia melompat ke atas panggung. Adapun tim pertempuran Mio, itu adalah seorang pemuda berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Mereka bukan lagi tim pertempuran Mio yang sama dari 3 tahun lalu, karena mereka semua telah berubah. Zhou Wei King belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Crow duduk di samping Zhou Wei King, tertawa terbahak-bahak saat dia berkata, saya ingat terakhir kali kami mewakili kekaisaran Fai Lee, pertandingan pertama kami juga melawan tim pertempuran Mio. Sungguh kebetulan. Zhou Wei King tersenyum tipis tapi tidak mengatakan apapun. Melawan tim pertempuran Mio, mereka tidak merasakan tekanan sama sekali. Di panggung VIP, pandangan Sangguan Longyin secara alami beralih ke rumah peristirahatan Kerajaan Tiangong. Melihat semua orang di rumah peristirahatan mengenakan topi bambu mereka, mulutnya sedikit berkedut, dan senyum tipis muncul di matanya. Jelas, dia tahu siapa tim kekaisaran Tiangong. Di atas panggung, juri berkata dengan sungguh-sungguh, kedua belah pihak, perkenalkan dirimu. Makun meregangkan tubuh berototnya dan berkata dengan lantang, kekaisaran Tiangong, Makun. Pemuda dari tim pertempuran Mio ketakutan saat melihat perawakan Makun. Dengan tinggi 1,8 meter, dia tidak dianggap pendek, tapi dia hanya setinggi dada Makun. Tim pertempuran Mio, Kiansu. Hakim berkata, aturan pertarungannya sederhana. Kedua belah pihak dapat menyerang dengan bebas, dan menggunakan senjata apapun. Jika itu adalah bistamer, dia tidak bisa menggunakan consolidated equipment atau storage skills. Jika lawan mengaku kalah, dia tidak bisa terus menyerang. Dipahami. Kedua belah pihak mengangguk mengerti. Saat Hakim hendak mengumumkan dimulainya pertarungan, dia dihentikan oleh Makun. Hakim, tunggu sebentar. Hakim mulai dan berkata, apakah Anda punya pertanyaan lain? Makun berkata, saya lupa memakai baju besi saya ketika saya di bawah sana, bolehkah saya memakainya sekarang? Wajah Hakim menjadi gelap dan dia berkata, apakah kamu tidak akan bersiap untuk pertarungan? Percepat. Turnamen Manik Surgawi mengizinkan penggunaan senjata apapun, dan dia tidak dapat menghentikan Makun untuk melakukannya. Pemuda dari tim pertempuran Mio bernama Kiansu, yang gugup menghadapi Makun, tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu. Sebagian besar peserta turnamen Heavenly Bed menggunakan peralatan konsolidasi, dan permintaan Makun untuk memakai baju sirahnya hanya memperlihatkan kurangnya tingkat kultivasinya. Pada saat itu, kegugupan di hatinya menghilang, digantikan oleh kegembiraan. Jika dia bisa membawa awal yang baik ke turnamen Manik Surgawi, itu akan menjadi kehormatan besar bagi setiap anggota. Namun, dengan sangat cepat, senyuman di wajah Kiansu membeku. Makun berdiri di atas panggung, dan di depan jutaan penonton, dia mengeluarkan baju sirahnya sepotong demi sepotong dari cincin tata ruangnya. Setelah itu, dia memakainya satu per satu. Apalagi juri dan Kiansu di atas panggung, bahkan jagoan di panggung VIP tertegun. Armor macam apa itu? Tebalnya lebih dari setengah ci, dan ketika Makun meletakkan seluruh baju besi di atas panggung, seluruh panggung mengeluarkan serangkaian suara dentuman, jelas bergetar. Seberapa berat armor itu, hingga hal seperti itu terjadi. Ketika Makun selesai mengenakan baju sirahnya, hati banyak penonton tersentak. Perawakan Makun sudah besar dan megah, dan dengan perlengkapan kavaleri berat yang tak tertandingi, dia seperti benteng baja. Hanya berdiri di sana, bahkan tanpa aura apapun, dia mengeluarkan perasaan yang sangat menindas. Berdiri di depannya, Kiansu seperti anak domba kecil, seolah-olah dia bisa ditelan kapan saja. Setelah mengenakan baju besi, Makun menyeringai dan berkata, transformasi kavaleri berat tanpa tanding selesai. Hakim, saya siap. Kiansu menatap Hakim dengan kaget. Dia, dia, bukankah itu pelanggaran? Bukankah armor itu terlalu besar? Dari armor Makun, dia bisa merasakan aura dingin yang kental, dan dia ragu apakah serangannya sendiri bisa menembusnya. Hati Hakim juga berkedut. Namun, dalam aturan turnamen Heavenly Bat, tidak ada yang namanya tidak bisa memakai armor berat. Pesaing bisa menggunakan senjata apapun. Jika kamu ingin memakai baju besi, itu juga tidak masalah. Jika tidak, saya akan mengumumkan dimulainya pertarungan. Kiansu hanya bisa menerima takdirnya. Untuk dipilih oleh tim pertempuran Mio, dia pasti salah satu generasi muda teratas. Memaksa dirinya untuk menenangkan keterkejutan di hatinya, dia menganggup ke arah Hakim. Saat juri mengumumkan dimulainya pertarungan, turnamen Manik Surgawi pertama Kekaisaran Tiangong secara resmi dimulai. Kiansu dengan cepat melepaskan permata surgawinya. Sebagai anggota pertama tim pertempuran Mio, tingkat kultifasinya tidak lemah. Empat set permata surgawi muncul di sekitar pergelangan tangannya. Permata fisiknya adalah agility atribute Dragonstone Jade, sedangkan permata elementalnya adalah atribut air Emperor Saphir. Kedua tangannya tergenggam bersama, dan lengannya langsung ditutupi dengan lapisan baju besi. Itu adalah set dua potong, dan cahaya biru tebal menyala. Dengan bantuan peralatan konsolidasi di lengannya, bila es sepanjang tiga cim muncul di masing-masing tangannya. Menghadapi tubuh seperti baja Makun, dia tidak mundur, malah maju ke depan. Dalam sekejap, dia muncul di samping Makun, bila es di tangannya menebas ke arah tubuh Makun. Bab 647 Anggota tim pertempuran Mio ini bernama Kiansu sebenarnya adalah atribut air pertempuran jarak dekat Heavenly Batmaster yang langka. Kiansu memiliki sedikit pengalaman bertarung, dan setelah dikejutkan oleh baju besi Makun, dia langsung menilai bahwa spesialisasi Makun ada di pertahanan, dan kecepatannya jelas tidak cepat. Karena itu, dia yakin jika dia mengandalkan agility-nya untuk menghadapi Makun, dia akan memiliki peluang untuk menang. Lagi pula, agar Makun mengenakan baju besi seperti itu, tingkat kultifasi energi surgawinya tidak boleh tinggi. Saat Kiansu menyerang, Makun tidak memilih untuk menghindar, malah menggoyangkan tangannya dan melepaskan senjatanya. Pada saat yang sama, dia mengambil langkah menuju Kiansu, lengannya mengangkat tongkat berduri besar itu, menyapunya ke arah Kiansu. Jika bukan karena baju besi, serangan Makun akan dianggap sebagai tindakan bunuh diri untuk membunuh musuh. Kiansu telah menyerang lebih dulu, dan meskipun senjatanya tidak sebesar milik Makun, itu pasti bisa mengenai dia. Namun, dengan baju besi kavaleri berat tanpa tanding, semuanya berbeda. Melihat gada berduri Makun yang menakutkan, hati Kiansu bergetar, dan dia tidak lagi peduli untuk melukai musuhnya. Merunduk, kakinya mengetuk tanah dengan ringan, menghindari tongkat berduri, sebelum bila es di tangannya menyapu ke arah kaki Makun. Reaksi Kiansu cepat, tetapi Makun bertindak seolah-olah dia bahkan tidak melihatnya, hanya fokus pada tindakannya sendiri. Kedua gada berduri raksasa itu tersapu, tetapi gerakan Makun tidak berubah karena penghindaran musuh. Menggunakan kakinya sebagai sumbu, seluruh tubuhnya mulai berputar, salah satu dari dua gada berduri raksasa miring ke bawah, yang lain miring ke atas. Di bawah gerakannya, itu seperti penggiling daging yang menekan ke arah Kiansu. Asteris puf asteris puf asteris puf asteris bila es Kiansu benar-benar memotong baju sirah betis Makun. Namun, serangannya hanya berhasil meninggalkan dua bekas pada armor baja dingin Makun, dan bila esnya sudah mulai retak. Tepat pada saat ini, gada berduri Makun sudah berputar dalam lingkaran penuh, tiba sekali lagi. Gada berduri itu panjangnya hampir dua meter, dan dengan ketebalannya serta pemintalan Makun, area yang dicakupnya terlalu besar. Meskipun Kiansu adalah master bet surgawi tipe agility, tidak mungkin baginya untuk menghindari serangan itu. Mengangkat kedua tangannya dan memblokir bila es, dia menginjakan kaki kanannya ke tanah dan meluncur keluar arena dengan punggung dekat ke arena. Sayangnya, Makun sudah menyadari perawakan pendek Kiansu sejak serangan pertama, jadi gadanya diarahkan secara diagonal ke tanah. Ledakan. Gada berduri itu menghantam pedang es Kiansu dengan kejam, dan pemandangan mengerikan terjadi. Kiansu merasakan kekuatan yang tak tertandingi melewatinya, dan pedang es di lengannya hancur seketika. Saat berikutnya, Gada berduri menabrak armor peralatan konsolidasi di lengannya, dan seluruh tubuhnya dikirim terbang kembali seperti bola bisbol, dihancurkan dengan kejam melintasi panggung. Saat dia berada di udara, armor peralatan konsolidasi di lengan Kiansu benar-benar hancur. Untungnya, karena perlindungan dari armor lengannya tidak patah, hanya mengalami luka ringan. Serangan Makun telah membuat Kiansu terbang lebih dari 30 meter sebelum dia mendarat di tanah, bahkan terbang keluar dari rumah peristirahatan. Meskipun Kiansu tidak menderita luka serius, dia telah dikirim terbang keluar arena, dan hasil pertarungan telah diputuskan. Itu, itu mungkin, itu adalah pertanyaan paling umum di berbagai rumah peristirahatan. Semua orang cerdas, dan mereka tahu bahwa ini bukanlah pertarungan antara dua master manik surgawi, tetapi pertarungan antara master manik surgawi dan kekuatan kasar. Makun tidak menggunakan peralatan konsolidasi atau keterampilan tersimpan, bahkan energi surgawi, hanya kekuatan kasar murni untuk mengirim Kiansu terbang. Lagi pula, itu adalah master bat surgawi empat permata. Hanya dalam beberapa kedipan mata, dia kalah dalam pertarungan tanpa ketegangan. Di panggung VIP, Kaisar Zhong Tian Sangguan Tian Xin memiliki ekspresi tertegun di wajahnya, bergumam pada dirinya sendiri, ini kavaleri berat tiada tandingannya. Pantas saja, tak heran. Sepertinya berita dari barat tidak salah. Jika bocah kecil Zhou Wei Qing itu membawa beberapa ratus orang dari level ini, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan Kekaisaran Kalise. Sangguan Tian Xin sudah lama menerima berita tentang pertempuran berdarah kota Bulan Sabit. Berita yang dia terima datang dari Sangguan Suer, dan tentu saja sangat detail. Namun, pada saat itu, ketika Sangguan Tian Xin mendengar dari Sangguan Suer bahwa Zhou Wei Qing hanya menggunakan 700 tentara resimen peerless dan 3.000 rekrutan baru untuk memblokir 50.000 tentara Kekaisaran Kalise, dia hanya tersenyum tipis. Di matanya, jelas bahwa Suer telah melebih-lebihkan jumlah musuh. Namun, sekarang dia melihat kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Makun, dia segera harus mengevaluasi kembali resimen tanpa tanding Zhou Wei Qing. Setelah Sangguan Longyin mengumumkan dimulainya pertarungan berikutnya, dia datang ke sisi Sangguan Tian Xin. Yang mulia. En, bagaimana menurutmu? Sangguan Tian Xin bertanya pada Sangguan Longyin. Sangguan Longyin berkata dengan sungguh-sungguh, kavaleri berat tanpa tanding ini seharusnya bukan dari Rufian Ying. Menurut berita dari Kam Tentara Barat Laut, sepertinya mereka berasal dari ras lain yang telah direkrut Zhou Wei Qing. Orang-orang ini sangat berbakat. Jika saya tidak salah melihat, baju besi prajurit kavaleri berat tanpa tanding itu pasti beratnya tidak kurang dari seribu jin, namun itu tidak mempengaruhi gerakannya sama sekali. Itu adalah prajurit biasa, bahkan Heavenly Batmaster tidak akan bisa menggunakan pertahanan seperti itu. Dari situ terlihat bahwa kekuatan fisik orang-orang ini pasti berada pada level yang menakutkan. Sekarang, saya mulai mengerti mengapa pasukan Kekaisaran Wanshu bisa menderita begitu banyak korban di tangan resimen Peerless. Zhou Wei Qing, bocah cilik itu, benar-benar berbeda dari orang biasa. Saat mereka berbicara, Makun di atas panggung sudah meraung dengan bangga. Dia mengangkat sepasang gada berdurinya tinggi-tinggi seperti seorang jenderal yang kembali dari pertempuran yang menang. Oi, saatnya kamu turun, pertarungan berikutnya akan segera dimulai. Hanya ketika hakim mengingatkannya, Makun menyadari bahwa dia tidak boleh terus berdiri di atas panggung, dan dia berjalan dengan sedih. Tim pertempuran lain dengan empat grid Saint Lance sebagai latar belakang mereka mau tidak mau mengungkapkan ekspresi jijik. Evaluasi mereka terhadap Makun hanya bisa digambarkan sederhana, berpikiran sederhana, semua otot dan tidak punya otak. Sayangnya, Zhou Wei Qing tidak dapat mendengar evaluasi mereka, jika tidak, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Makun, orang ini yang berani bersekongkol melawannya ketika dia baru saja memasuki Akademi Militer Faily. Berpikiran sederhana, mungkin di seluruh Titan Blutlin berserker tribe, tidak ada yang lebih celaka dan seram dari orang ini. Memang, ketika menilai kemalangan Makun, Zhou Wei Qing bahkan tidak tersipu. Anggota tim pertempuran Mi, OU memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Ketika Kiansu kembali ke rumah peristirahatannya sendiri, dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Kalah dari bocah yang menggunakan kekuatan murni, dia merasa sangat jengkel. Di matanya, dia seharusnya memiliki kesempatan untuk mengalahkan Makun, dan lawannya menang karena armornya yang berat. Anggota kedua dari tim pertempuran Mi, OU juga muncul. Karena kekalahan mereka di pertandingan pertama, kali ini adalah pemimpin tim mereka. Dibandingkan dengan turnamen permata surgawi sebelumnya, tim pertempuran Mi, OU tahun ini jauh lebih lemah. Bahkan pemimpin tim mereka hanya berada di tingkat kultifasi lima permata. Ini adalah kebalikan dari turnamen permata surgawi sebelumnya. Lebih tepatnya, kali ini mereka di sini hanya untuk menjadi pengamat. Namun, bahkan jika mereka ada di sini untuk menjadi penonton, mereka tidak akan kalah terlalu burukkan. Selanjutnya, mereka kalah dari kekaisaran Tiangong, yang berpartisipasi untuk pertama kalinya. Di mata mereka, ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima. Saat pemimpin tim pertempuran Mi naik ke atas panggung, Makun baru saja turun. Saat dia akan melihat lawan seperti apa yang akan dikirim oleh kekaisaran Tiangong, sesosok besar tiba-tiba melompat dari bawah. Asteris BUM Asteris Ledakan yang mengerikan menyebabkan semua orang di rumah peristirahatan, bahkan mereka yang berada di panggung VIP, melompat ketakutan. Pemimpin tim pertempuran Mi, O dan Hakim di atas panggung keduanya dipaksa mundur beberapa langkah oleh ledakan itu. Jika bukan karena tingkat kultivasi mereka tidak lemah, mungkin mereka akan dirobohkan oleh ledakan itu. Mulut pemimpin tim pertempuran Mi, O berkedut tak terkendali. Kali ini, sebuah benteng baja baru saja runtuh, dan benteng lain dengan ukuran yang sama telah muncul. Melihat sosok itu, tidak pucat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Bahkan baju sirahnya sama, hanya senjata di tangan mereka yang berbeda. Mungkinkah yang sebelumnya turun untuk mengganti senjatanya dan muncul lagi? Kalau tidak, bagaimana kekaisaran Tiamong bisa memiliki begitu banyak orang kuat? Hati kecil Sang Hakim berdebar ketakutan. Mulutnya berkedut, dia berkata, Kedua belah pihak, laporkan namamu. Tim pertempuran Mi, O, Zhao Hui. Setelah melaporkan namanya, pemimpin tim pertempuran Mi, O memelototi lawannya dengan kejam, bersiap untuk mengidentifikasi suara lawannya. Jika sama seperti sebelumnya, dia pasti akan meminta juri melepas helmnya. Kekaisaran Tiamong, Kiki. Begitu suara itu terdengar, bahkan Hakim pun mulai. Pejuang yang tampak gagah berani. Sebenarnya perempuan. Selanjutnya, suara Kiki berbanding terbalik dengan sosoknya. Suara lembut dan lembut itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dipalsukan oleh siapapun, dan sangat nyaman untuk didengarkan. Ini, ini adalah seorang gadis. Zhao Hui tertekan. Hakim terkejut. Namun, untuk mencegah dirinya gelisah lebih jauh, dia segera mengumumkan dimulainya pertarungan. Di bawah panggung, di rumah peristirahatan Kekaisaran Tiamong, Zhao Wei Qing juga memperhatikan pertarungan ini. Di antara rekan satu timnya, yang paling tidak dia kenal adalah Kiki, karena dia belum pernah melihat kecakapan bertarungnya sebelumnya. Itulah mengapa dia mengirim Kiki ke babak pertama. Dia harus membiasakan diri dengan kemampuan rekan satu timnya, sehingga dia bisa membuat pengaturan yang lebih baik untuk putaran selanjutnya. Crow tersenyum tipis dan berkata, Bos, jangan khawatir. Dari segi pertahanan, Kiki jelas tidak sebaik makun. Namun, dalam hal kekuatan serangan, bahkan dua makun tidak bisa dibandingkan dengannya. Selama pertempuran berdarah di Crescent City, Kiki berada di gerbang barat, dan dia sendiri membunuh hampir 500 musuh. Semua orang memanggilnya Dewi Setan Lembut. Biasanya, dia sangat lembut, tapi saat dia memasuki mode pertempuran, keganasannya yang ganas bahkan membuatku takut. Bab 648 Zou Wei Qing mulai dan berkata, bagaimana itu bisa terjadi. Crow menghela nafas pelan dan berkata, ketika Kiki masih muda, dia pergi berburu dengan orang tuanya di pegunungan, tetapi dia tersesat. Pada akhirnya, dia dibawa pergi oleh seekor harimau. Mungkin karena tulang gagak emasnya, harimau itu tidak bisa memakannya, dan dia menjadi pengasuh Kiki. Baru ketika dia berusia delapan tahun harimau itu mati, dan dia ditemukan berkeliaran di pegunungan oleh anggota sukunya, dan dibawa kembali. Suaranya yang lembut disebabkan oleh pengucapannya yang buruk, tetapi sebenarnya, tumbuh di hutan di mana yang kuat memangsa yang lemah, sifat liarnya meledak, dan kecakapan bertarungnya melonjak. Di generasi muda suku gagak emas kami, kekuatannya adalah yang kedua setelah saya. Namun, dalam pertarungan hidup dan mati, saya tidak berani mengatakan bahwa saya bisa mengalahkannya. Ini, ini adalah harimau betina sejati. Jantung Zou Wei Qing berdebar kencang. Mungkin, guru Han Mo mengasihani latar belakang Kiki, dan itulah mengapa dia memilih untuk bersamanya. Namun, dia meragukan bahwa dalam pertarungan jarak dekat, Han Mo akan mampu mengalahkan Kiki. Saat mereka berbicara, pertarungan di atas panggung sudah dimulai. Pada saat yang sama wasit mundur, Zou Wei dari tim pertempuran Mi, O juga mundur dengan cepat. Tongkat merah tua muncul di tangannya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, serangkaian bola api dikirim ke arah Cece. Seperti Kian Su, permata fisik Zou Wei juga merupakan atribut kelincahan, tetapi dia telah memilih untuk berlatih dalam serangan jarak jauh. Dengan kekuatan eksplosif dari elemental jewel atribut apinya, memilih serangan jarak jauh adalah pilihan yang baik. Dari kecepatan dia melepaskan rantai bola api, terlihat bahwa dia memiliki kontrol yang baik atas skillnya. Saat Zou Hui bergerak, Kiki secara alami juga memiliki reaksinya sendiri. Gaya bertarungnya bisa dikatakan sangat berbeda dengan Makun. Begitu Hakim berteriak agar pertarungan dimulai, seluruh tubuhnya sudah berjongkok, seperti binatang buas yang akan melahap mangsanya. Saat Zou Hui mundur, kaki kanan Kiki menginjak tanah dengan keras, dan seluruh tubuhnya melesat ke depan seperti bola meriam. Di atas panggung granit padat, sebuah kawa besar dengan diameter sekitar 1 meter dan kedalaman setengah meter dihancurkan ke tanah dengan satu langkahnya. Di bawah dorongan kekuatan yang menakutkan ini, Kiki sama sekali tidak terpengaruh oleh alat berat di tubuhnya. Dengan embusan angin kencang, dia langsung menyerang Zou Hui. Dari segi panjang, kapak beroda prajurit suku gagak emas tidak sebanding dengan gada berduri raksasa dari suku berserker. Namun, dalam hal kekuatan penghancur, mereka jauh lebih unggul. Bagian belakang kapak itu sangat tebal. Agar mata pisau tidak mudah roboh, saat pembuatannya dianggap tidak terlalu tajam. Saat dilambaikan, itu akan menimbulkan suara tajam yang menembus udara. Sepasang kapak itu sepertinya menjadi hidup di tangan Kiki. Bola api yang cepat bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengenai armornya sebelum mereka terbelah oleh sepasang kapaknya. Gerakan Kiki terlalu cepat. Siapa yang mengira bahwa tubuhnya yang seperti baja bisa melakukan serangan secepat itu? Bahkan sebelum Zou Hui bisa mengerti apa yang sedang terjadi, bola api yang dia kirimkan sudah hancur. Cece sudah di udara. Dia mengangkat kapak perangnya dan melakukan tebasan silang. Sumbu roda menutupi area yang sangat luas. Pada saat ini, sudah mustahil bagi Zou Hui untuk mengelak. Kiki telah menggunakan kekuatan ledakannya yang mengerikan untuk memaksanya ke dalam situasi di mana dia tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Perisai api besar dipasang di depan Zou Hui, menghalangi kapak berat Kiki. Sebuah ledakan besar, pertahanan perisai api tidak buruk, dan itu benar-benar berhasil memblokir kapak Kiki tanpa putus. Lagipula, Zou Hui adalah guru Bet Surgawi 5 Permata. Namun, ketika penonton melihat-lihat pemimpin tim pertempuran Mi'o, mereka menemukan bahwa dia tidak lagi berada di atas panggung. Memang, Zou Hui berhasil memblokir serangan Kiki. Namun, retret sebelumnya telah menyebabkan dia mencapai tepi panggung. Ketika perisai api telah dipukul oleh kapak Kiki, meskipun berhasil memblokir serangan, itu juga menyebabkan gelombang kejut yang kuat. Zou Hui tertangkap basah, dan dia benar-benar terlempar dari panggung oleh gelombang kejut dari perisai apinya sendiri. Niat membunuh yang meledak dari tubuh Kiki juga telah dicabut saat dia terlempar dari panggung. Dengan jentikan pergelangan tangannya, kedua kapak itu dipegang dekat dengan lengannya. Jangankan penonton, bahkan Zou Hui King pun tertegun. Ini, ini benar-benar ganas. Kekuatan kasar mutlak. Tuan Hanmo, haruskah saya berdoa untuk Anda? Busur surgawi, kekaisaran Tiamong, kemenangan. Ketika hakim mengumumkan kemenangan Kiki, dia hampir gagap. Turnamen Heavenly Bat ini jelas merupakan panggung untuk Heavenly Batmaster. Namun, keduanya dari kekaisaran Tiamong ini sangat luar biasa, mengandalkan kekuatan murni dan baju besi tebal. Tentu saja, siapapun dengan mata tajam dapat melihat bahwa meskipun baju besi makun dan Kiki memiliki kemampuan pertahanan yang hebat, itu bukanlah sesuatu yang bisa dikenakan oleh sembarang orang. Seseorang harus memiliki fisik dan kekuatan untuk dapat menggunakannya. Kontestan ini, kamu boleh meninggalkan panggung sekarang. Melihat Kiki yang berlapis baja, hakim berkata tanpa daya. Kiki menggelengkan kepalanya, berkata dengan lembut, aku masih harus bertarung di babak selanjutnya. Mendengar suaranya, hati sang hakim sekali lagi diinjak-injak. Perbedaan antara suaranya dan tindakannya terlalu besar. Tepat pada saat itu, ledakan besar lainnya terdengar, dan jantung sang hakim hampir melompat keluar dari dadanya. Itu adalah makun yang berbaju sirah berat yang melompat ke atas panggung lagi. Hakim langsung marah, menatap marah pada makun sambil berkata, tidak bisakah kamu lebih lembut? Ada tangga di sana, apakah kamu tidak tahu cara berjalan? Lain kali, jika Anda melakukannya lagi, saya akan memberi Anda tuduhan mengintimidasi hakim, kerugian langsung. Makun tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya tidak berpikir ada aturan seperti itu dalam aturan. Jika mereka bisa melompat ke atas panggung, mengapa kita tidak bisa? Hakim, apakah Anda mendiskriminasi kekaisaran Tiamong kami? Setelah kemarahan awalnya, hakim dengan cepat menjadi tenang. Tuduhan makun menyebabkan wajahnya menjadi merah dan putih, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Bagaimanapun, ini adalah turnamen Manik Surgawi, dan tidak peduli seberapa banyak dia memandang rendah kekaisaran kecil ini, dia tidak dapat mengatakannya di depan begitu banyak orang. Hampir tidak menekan jantung dan amarahnya yang berdegup kencang, dia menoleh ke tim pertempuran Mio dan berkata, tim pertempuran Mio, babak ketiga, silakan kirim kontestan Anda. Secara kebetulan, dua kontestan dari tim pertempuran Mio adalah Kiansu dan Zhao Hui, yang bertarung di babak pertama dan kedua. Dapat dikatakan bahwa keduanya telah kalah dengan cara yang membingungkan, bahkan tidak dapat melihat tingkat kultifasi lawan mereka sebelum kalah. Bagaimana mereka bisa menerima itu? Begitu mereka melangkah ke atas panggung, Kiansu mau tidak mau berkata kepada Makun, sialan. Apakah kalian berdua berpartisipasi dalam turnamen Heavenly Bat? Apakah kalian berdua adalah Heavenly Bat Master atau bukan? Hakim, saya curiga mereka memang guru Manik Surgawi. Mereka jelas adalah prajurit kavaleri berat yang beringas. Hakim baru saja dibuat marah oleh Makun sampai marah, dan mendengar itu, dia mengambil kesempatan untuk membuat keributan. Berali ke Kiki dan Makun, dia berkata, lepaskan permata Surgawi Anda, dan buktikan identitas Anda sebagai Master Permata Surgawi. Tepat pada saat itu, Kiki mengangkat battle axe di tangan kanannya. Melihat permukaan kapak yang putih mengkilap, Hakim yang setidaknya berpermata enam buru-buru mengelak ke samping. Namun, target Kiki bukanlah dia, melainkan Kiansu. Dengan suara lembut, dia berkata, dia adalah saudara ipar saya, dan sedikit banyak, saya adalah saudara perempuannya. Anda telah menghina saya, tunggu saja. Dalam keadaan normal, mendengar suara manis yang mengancamnya, Kiansu akan tertawa terbahak-bahak. Bagaimana suara seperti itu bisa mengancam orang lain? Namun, saat ini, dia tidak bisa membuat dirinya tertawa. Ini adalah pemilik dari suara yang begitu lembut, yang telah membuat pemimpin mereka terbang dengan satu pukulan. Begitu dia menjadi sasaran Kiki, Kiansu merasakan bulu di punggungnya berdiri. Biarkan mereka melihat, Makun memberikan ham menghina, mengangkat tangan kanannya yang memegang tongkat berduri. Kiki melakukan hal yang sama, dan seketika, permata fisik Ichijade yang mewakili atribut kekuatan muncul. Keduanya masing-masing memiliki empat permata. Satu permata fisik atribut sudah cukup untuk membuktikan identitas mereka sebagai Master Bet Surgawi. Melihat itu, Zhao Hui dan Kiansu tertegun tak bisa berkata-kata, seolah-olah leher mereka macet. Hakim menatap Makun dan Kiki yang berdiri di atas panggung tanpa berkata-kata seperti dua mesin pembunuh yang menakutkan, dan segera mengumumkan dimulainya pertarungan. Zhao Hui berteriak keras, berkelahi dengan mereka, jangan beri mereka kesempatan untuk mendekat. Baik dia dan permata fisik Kiansu adalah atribut kelincahan, dan selama mereka dipersiapkan, mereka tidak akan mudah terkena serangan Kiki dan Makun. Selama mereka tidak bentrok secara langsung, mereka yakin akan menang. Terlebih lagi, dalam pertarungan berikutnya, lawan mereka tidak akan memiliki kaleng besi yang begitu kuat, bukan? Namun, beberapa hal ternyata tidak sesederhana kelihatannya. Kiki bergerak lebih dulu, tubuhnya bergerak seperti sambaran petir, menerkam ke arah Zhao Hui dan Kiansu. Pada saat yang sama, kedua kapak besarnya terayun keluar. Zhao Hui dan Kiansu mengelak ke arah yang berbeda, tetapi mereka terkejut menemukan bahwa salah satu kapak besar terbang ke arah mereka. Meskipun mereka memiliki atribut agility, kecepatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan kapak yang terbang di udara. Satu-satunya hal yang bisa mereka berdua lakukan adalah menghindar dalam sekejap. Namun, kedua kapak itu tampaknya memiliki mata mereka sendiri, mengubah arah di udara. Namun, pada saat ini, mereka secara bersamaan merasakan embusan udara dingin, dan kabut putih dipancarkan dari kedua kapak raksasa itu. Baik Kiansu dan Zhao Hui sama-sama menghindar, dikejar oleh kapak besar Kiki. Bagaimana mereka bisa berharap bahwa kapak itu benar-benar memancarkan kabut es? Dalam kepanikan mereka, keduanya hanya bisa menggunakan skill mereka sendiri untuk mencoba dan memblokir. Namun, udara sedingin es masih menyebabkan gerakan mereka sedikit melambat, dan di saat berikutnya, upaya mereka untuk memblokir bertabrakan dengan kapak Kiki. Asteris peng-asteris peng-asteris dua suara teredam terdengar, dan meskipun Zhao Hui dan Kiansu tidak langsung terlempar dari panggung, mereka masih terlempar ke belakang. Meskipun kapak telah terlempar dan berubah arah, kekuatan di belakang mereka masih menakutkan. Bab 649 Tepat pada saat itu, kapak besar yang menghadap Kiansu tiba-tiba menghilang, dan kapak yang menghadap Zhao Hui juga ditarik ke belakang. Namun, di saat berikutnya, Kiki muncul di depan Zhao Hui. Sebelum Kiansu bahkan bisa menghela nafas lega, gada berduri besar muncul tepat di depannya. Baru saja terguncang oleh dampak yang kuat, sulit bagi mereka untuk mengelak hanya dengan agility mereka. Keterampilan yang dilepaskan Kiki dengan kapak perangnya tidak memiliki kekuatan ofensif, tetapi suhunya sangat rendah, menyebabkan pembuluh darah mereka kaku sesaat, dan gerakan mereka dibatasi. Setelah nyaris berhasil memblokirnya beberapa kali, keduanya sekali lagi diusir dari panggung. Kekaisaran Tiangong telah memperoleh kemenangan penuh dengan skor 3-0. Zhao Huiqing duduk di rumah peristirahatan, sangat puas, menganggupkan kepalanya berulang kali sambil berkata, tidak hanya Kiki yang kuat, pikirannya juga sangat cerdas. Meskipun skill tersimpan yang dia pilih tidak memiliki kekuatan ofensif, itu adalah konter yang sempurna untuk lawan kecepatan. Selain itu, kekuatan fisiknya sudah sangat kuat, dan selama dia bisa mengendalikan kecepatan lawannya, di tahap yang sama, sangat sedikit yang bisa mengalahkannya. Tentu saja, kepuasan Zhao Huiqing juga karena kegembiraan puluhan juta koin emas di tangannya. Penonton tercengang. Banyak dari mereka telah menonton turnamen Heavenly Bat berkali-kali, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat cara bertarung antara Makun dan Kiki. Kekuatan murni ditambah dengan baju besi tirani. Efeknya sangat bagus. Berbagai tim pertempuran di Race House juga terkejut. Tentu saja, mereka yang menganggap diri mereka kuat tidak berpikir bahwa Kekaisaran Tiangong layak untuk dianggap serius. Kekuatan murni mungkin berguna melawan-lawan pada tahap yang sama, tetapi jika mereka bertemu lawan tipe kekuatan dengan energi surgawi yang cukup, mereka tidak akan takut pada mereka. Di sebagian besar mata penonton, ini adalah seluruh kartu truf Kerajaan Tiangong. Dengan demikian, meskipun Kekaisaran Tiangong telah memenangkan pertarungan ini dengan mudah, itu tidak menimbulkan banyak kehebohan. Sisa kompetisi berakhir dengan mulus. Kekaisaran Dandun bertemu dengan Kekaisaran Baida di babak pertama, dan Kekaisaran Baida benar-benar mengaku kalah tanpa perlawanan. Seolah-olah mereka tidak berniat menyembunyikan hubungan dekat mereka dengan Kekaisaran Dandun. Adapun kompetisi lainnya, kebanyakan dimenangkan oleh pihak yang lebih kuat secara teori. Dengan kekuatan masing-masing negara, tidak mudah muncul kuda hitam. Ketika hanya tersisa tiga pertandingan, Zhou Weiking berdiri dari Longe. Ayo pergi. Pergi mengumpulkan uang. Hasil kompetisi akan dikirimkan ke setiap stasiun taruhan pada saat pertama. Mereka yang memenangkan uang dapat menerimanya secara langsung. Ini juga untuk membubarkan masa. Di mimbar, Sangguan Longin berbisik ke telinga Sangguan Tian Xin, Zhou Weiking, anak nakal itu, memenangkan banyak uang lagi. Utaran ini, dia mendapatkan setidaknya puluhan juta koin emas. Dia dengan sengaja meningkatkan peluang untuk kerajaan Mio dan mengambil kesempatan untuk bertaruh sembilan juta koin emas. Sangguan Tian Xin menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, bocah ini benar-benar lapar. Awasi masalah ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka bergabung dengan turnamen Heavenly Bet seolah-olah mereka merampok kita. Memberinya uang tidak apa-apa, tapi kita tidak bisa berlebihan. Ia yang mulia, Sangguan Longin setuju, tapi senyum tipis tersungging di wajahnya. Dalam hatinya, dia tidak bisa tidak berpikir, berani datang ke Kekaisaran Zhong Tian untuk mencuri uang seperti Zhou Weiking, mungkin dia satu-satunya. Setelah mengumpulkan uang dari berbagai stasiun taruhan, Zhou Weiking dan yang lainnya kembali ke penginapan. Tentu saja, mereka tidak memenangkan semua taruhan, dan faktanya, mereka kalah lebih dari setengahnya. Namun, itu bukan tandingan taruhan besar yang dipasang Zhou Weiking pada tim pertempuran busur surgawi. Pada akhirnya, mereka memenangkan lebih dari 70 juta koin emas, hampir 80 juta koin emas. Ini bahkan setelah Kekaisaran Zhong Tian mengambil jalan pintas. Satu-satunya penyesalan yang dimiliki Zhou Weiking adalah dia tidak bisa melihat Bing Er-nya hari ini. Dipenuhi dengan kegembiraan kemenangan dan sensasi memenangkan uang, mereka makan besar di penginapan sebelum berkumpul di kamar Zhou Weiking. Bagaimanapun, pertarungan hari ini hanyalah permulaan. Besok, lawan kita adalah tim pertempuran Zhong Tian. Bos, apa yang harus kita lakukan? Tanya Makun. Meskipun dia benar-benar ingin bertarung lagi, memikirkan kemungkinan menghadapi tiga saudara sangguan, dia hanya bisa menyimpan permintaannya untuk dirinya sendiri. Lagi pula, dia tidak berpikir bahwa dia akan mampu menghadapi salah satu dari tiga saudara sangguan. Menjelang pertarungan besok, Zhou Weiking juga berada dalam posisi yang sulit. Menghadapi tim pertempuran Zhong Tian, bagaimana mereka bisa bertarung? Tiga saudara sangguan pasti adalah lawan yang tidak ingin dihadapi Zhou Weiking, dan dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melawan salah satu dari mereka. Selain itu, tanpa menggunakan sane energinya, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi salah satu dari mereka. Lagi pula, dia tidak mungkin menggunakan sane energinya untuk mengaktifkan keterampilan yang kuat untuk menyakiti wanitanya sendiri, bukan? Tian Er menatap Zhou Weiking yang bermasalah dan tersenyum tipis, berkata, Xiaopang, kamu sedang kacau karena kamu terlalu peduli. Apakah Anda lupa bahwa hanya ada dua orang dalam satu grup yang dapat maju? Mengapa kita harus bertarung? Yang perlu kita lakukan adalah masuk final terlebih dahulu. Sebenarnya, nasib Yun Li sangat bermanfaat bagi kami. Berada di grup yang sama dengan tim pertempuran Zongtian, jika kita bisa maju bersama, kita tidak perlu menghadapi mereka di delapan besar. Adapun final, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Jangan bilang kamu tidak percaya diri untuk mengalahkan tim pertempuran Dandun. Mendengar kata-katanya, mata Zhou Weiking berbinar. Memang, memang, dia sedang kacau karena dia terlalu peduli. Mengapa mereka harus bertarung? Selama mereka mengalahkan tim pertempuran Dandun, mereka secara alami dapat maju bersama dengan tim pertempuran Zongtian. Ini adalah gua besar, membentang sejauh mata memandang. Yang aneh adalah stalaktit besar yang tergantung di langit-langit gua semuanya tertutup warna merah darah yang pekat. Di dasar gua, itu adalah dunia merah darah. Dipenuhi dengan bau darah, cairan itu berputar-putar, dan jika seseorang melihatnya dengan mata mereka, mereka tidak akan tahu seberapa dalam cairan merah darah yang kental itu. Bahkan udara di sini tampak diwarnai dengan warna merah samar. Tepat di tengah gua, ada platform batu hitam pekat. Platform batu itu tidak besar, hanya berdiameter sekitar 5 meter, tetapi warna hitam pekatnya sangat mencolok di tengah dunia merah darah ini. Peron batu itu husuk, dengan warna hitam yang aneh di sekelilingnya. Warna hitam ini seolah menyatu menjadi sebuah lubang hitam, berdiameter sekitar 1 meter, dikelilingi oleh cahaya merah redup. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa cahaya merah itu sebenarnya terbentuk dari warna merah darah di udara. Saat itu, ada seseorang yang berdiri di depan lubang hitam di atas peron batu. Dia mengenakan jubah merah darah dan memiliki rambut merah darah. Bahkan ada kristal merah darah berbentuk berlian di antara alisnya yang dipenuhi aura iblis. Penampilan pria ini sederhana dan tanpa hiasan, tetapi ada perasaan jahat yang tak terlukiskan tentang dirinya, dan orang tidak dapat mengetahui usianya. Namun, matanya bersinar dengan cahaya emas redup, dan dia sebenarnya memiliki sepasang pupil emas murni. Saat ini, dia sedang melihat lubang hitam aneh di depannya, ekspresi hormat di wajahnya. Tuanku, aku bisa merasakan bahwa aku akan menerobos. Aku tidak akan pernah berani melupakan pengasuhanmu, Tuanku. Hal yang Anda perintahkan untuk saya lakukan sudah dalam proses, dan saya harus segera berhasil. Suara pria berjubah merah itu agak dingin, dan ketika dia berbicara, cairan merah darah di sekitar platform batu melonjak dengan keras, naik ke udara dan berubah menjadi api berdarah, terlihat lebih jahat. Mem, Fentian, kamu telah melakukannya dengan baik. Namun, saya masih membutuhkan lebih banyak esensi darah. Setelah saya mendapatkan benda itu, saya akan melihat bagaimana orang tua itu akan menjebak saya. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah mengumpulkan lebih banyak esensi darah ke dalam gua darah. Suara tiba-tiba ini datang dari lubang hitam. Suaranya tajam, dan orang tidak bisa memastikan apakah itu laki-laki atau perempuan. Namun, begitu suara ini muncul, semua darah di gua darah mulai mendidih, berubah menjadi api berdarah yang melonjak menuju lubang hitam dan dimakan olehnya. Baik tuanku, pria berjubah merah itu membungkuk hormat lagi. Hahaha, suara tajam dari lubang hitam itu tiba-tiba dipenuhi tawa histeris. Patu Aventian, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menyegelku selamanya? Tunggu sampai aku menggunakan darahmu untuk menghancurkan segelmu, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melawanku. Pada saat itu, saya akan mengubah seluruh darah-daratan menjadi merah. Hari kedua turnamen Manik Surgawi telah dimulai. Sebagai Hakim Ketua, ekspresi sangguan Longyin agak jelek, tatapannya sesekali beralih ke rumah peristirahatan Kerajaan Tiangong. Baru tadi malam, dia secara pribadi melakukan perjalanan ke Hotel Kekaisaran Tiangong untuk mencari Zhou Weiqing, mengatakan kepadanya bahwa di masa depan, dia hanya bisa bertaruh pada tim pertempuran busur surgawi mereka, dan tidak boleh bertaruh sesuka hatinya. Jika tidak, istana hamparan surga akan mengambil kembali semua kemenangannya. Ketika sangguan Longyin memberitahu Zhou Weiqing semua ini, yang mengejutkannya, Zhou Weiqing langsung setuju. Jelas, dia sudah mengharapkan situasi seperti itu. Alasan mengapa ekspresi sangguan Longyin begitu jelek adalah karena dalam pertarungan kelompok pertama, Kekaisaran Tiangong secara langsung mengaku kalah melawan Kekaisaran Zongtian, bahkan tidak mengambil tindakan apapun. Di mata orang lain, ini adalah pemandangan yang sangat normal, tetapi di mata sangguan Longyin, ini adalah cerita yang sama sekali berbeda. Zhou Weiqing, bocah kecil itu, dia jelas mempermainkan babi untuk memakan harimau. Dengan dia mengakui kekalahan, mereka yang memperhatikan mereka kemarin secara alami akan santai, dan taruhan berikutnya tidak akan terlalu bias terhadap mereka. Sepertinya hanya memperingatkan bahwa anak nakal kecil tidak akan cukup, dan dia harus mengganggu taruhannya. Seperti yang dia pikirkan sampai saat ini, Sangguan Longyin mengadakan diskusi sederhana dengan Sangguan Tian Xin, dan Sangguan Tian Xin secara pribadi memberi perintah bahwa mulai besok dan seterusnya, tidak peduli siapa lawan Kekaisaran Tiangong, mereka akan mempertaruhkan 100 juta koin emas pada mereka. Lagi pula, Zhou Weiqing masih muda, bagaimana mungkin dia bisa menang melawan Kekaisaran Zongtian. Sangguan Tian Xin sudah menduga bahwa Zhou Weiqing tidak akan mampu menanggung kerugian lagi setelah mengaku kalah. Dengan taruhan 100 juta koin emas ini, peluang Kekaisaran Tiangong dapat dengan mudah dibayangkan. Bab 650 Tim Pertempuran Dandun bertemu dengan tim pertempuran Kalise di babak kedua. Wajar saja, tanpa ada ketegangan, Kalise Battle Team langsung mengaku kalah. Di mata semua orang, dua teratas di grup pertama tidak diragukan lagi adalah tim pertempuran Zongtian dan tim pertempuran Dandun. Dengan demikian, meskipun grup pertama terlihat seperti grup maut, itu tidak menarik banyak perhatian di babak penyisihan. Setelah Kekaisaran Tiangong mengaku kalah, Zhou Weiqing tidak lagi beristirahat di rumah peristirahatan Kerajaan Tiangong, melainkan berjalan ke rumah peristirahatan tim pertempuran Zongtian. Alasannya sederhana. Bahkan sebelum pertarungan dimulai, dia sudah melihat Sangguan Su'er dan Sangguan Fe'er. Hanya dua saudara perempuan yang datang, dan alasan mengapa dia yakin Sangguan Bing'er tidak ada di sini adalah karena dia memiliki penglihatan yang baik. Itu karena Zhou Weiqing percaya bahwa jika Bing'er ada di sini, dia pasti akan sangat senang melihatnya. Dalam hal penglihatan, dia jelas berbeda dari Su'er dan Fe'er. Sebelum Zhou Weiqing bisa memasuki rumah peristirahatan tim pertempuran Zongtian, dia dihentikan. Salah satu anggota tim pertempuran Zongtian mengangkat tangannya di depan Zhou Weiqing, menghalanginya. Apa yang kamu lakukan di sini? Zhou Weiqing tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya adalah pemimpin tim pertempuran Busur Surgawi, dan saya ingin bertemu dengan pemimpin tim Anda. Apakah itu baik-baik saja? Kata-katanya sangat sopan, dan anggota tim pertempuran Zongtian tidak berbicara buruk tentangnya. Namun, dari rumah peristirahatan, suara Sangguan Su'er dengar, biarkan dia masuk. Zhou Weiqing menyeringai, berjalan ke rumah peristirahatan tim pertempuran Zongtian. Tanpa ragu-ragu, dia menemukan tempat duduk dan duduk, matanya tersembunyi di balik kerudung topi bambunya menatap ke arah Sangguan bersaudara. Tim pertempuran Zongtian hari ini jelas berbeda dari hari sebelumnya. Tidak hanya Sangguan Su'er dan Sangguan Fe'er di sini, bahkan Little Miss Moodle juga ada di sini. Dapat dikatakan bahwa selain Sangguan Bing'er, tim pertempuran Zongtian telah menunjukkan kekuatan terbesar mereka hari ini. Su'er, dari kelihatannya, kalian semua benar-benar ingin bertarung dengan kami hari ini. Kata Zhou Weiqing dengan ekspresi tak bisa berkata-kata di wajahnya. Sangguan Su'er tidak berbicara, dan Sangguan Fe'er melanjutkan, pengecut, minumlah air dingin. Mengapa Anda mengaku kalah? Apakah Anda tidak takut bahwa Anda tidak akan dapat memenuhi syarat? Saat Sangguan Fe'er berbicara, Sangguan Su'er melambaikan tangannya, dan lapisan cahaya biru pucat menyebar, menyelimuti kedua saudari itu dan Zhou Weiqing. Ini adalah penghalang kedap suara tipe air. Jika seseorang ingin menguping di luar, tidak mungkin tanpa kultifasi tahap Raja Surgawi. Zhou Weiqing terkekeh dan berkata, Bukankah karena aku merasa kasihan padamu? Bagaimana aku bisa menyerangmu? Sangguan Fe'er menjulurkan lidahnya pada Zhou Weiqing. Melihat penampilannya yang imut, jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di turnamen Manik Surgawi, Zhou Weiqing akan menariknya ke dalam pelukannya dan menciumnya. Wajah Sangguan Fe'er masih sedingin biasanya, bukan karena dia mengincar Zhou Weiqing, tapi karena dia takut anggota tim pertempuran Zhong Tian lainnya akan mencurigai sesuatu. Dia hanya bisa kedap suara ruangan, tapi dia tidak bisa menghalangi pandangan orang lain. Jika orang melihatnya, yang selalu sedingin es, tersenyum pada Zhou Weiqing, akan terlalu mudah untuk menimbulkan kecurigaan. Bukankah kamu ingin berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau? Mengapa Anda datang ke sini sendiri? Apakah Anda tidak takut dicurigai? Sangguan Fe'er berkata dengan pasif. Zhou Weiqing berkata, Saya tidak bersalah. Bagaimana saya berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau? Kekuatan tim pertempuran kami memang tidak ada bandingannya dengan tim pertempuran Zhong Tian Anda. Itu sebabnya saya mengaku kalah. Kemarin, kami juga mengirimkan pasukan utama kami, dan saya tidak berpura-pura menjadi sesuatu yang istimewa. Sangguan Fe'er terkikik dan berkata, Jangan coba itu. Orang lain mungkin tidak mengerti kamu, tetapi menurutmu apakah kami tidak? Jika Anda tidak berpura-pura, mengapa Anda memakai topi dan kerudung bambu itu? Bukankah itu karena Anda takut dikenali? Hari ini, Anda mengaku kalah karena ingin menyaksikan harimau bertarung dari jauh, bukan? Apakah kamu tidak takut kita akan kalah dalam pertarungan besok melawan tim pertempuran Dandun? Zhou Wei Qing memulai, lalu berkata, Apakah tim pertempuran Dandun benar-benar kuat? Bahkan kalian semua tidak percaya diri. Sangguan Fe'er menganggup dan berkata, Kami tidak memiliki kepercayaan mutlak. Jika Bing Er ada di sini, mungkin kami akan memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Mendengar kata-katanya, Zhou Wei Qing menghela nafas dan berkata, Kalian semua sengaja menyiksaku. Anda tahu betapa saya merindukan Bing Er, mengapa Anda tidak membiarkan dia datang menemui saya? Sangguan Su'er berkata, Bing Er juga sangat merindukanmu. Namun, dia baru saja keluar dari kultifasi pintu tertutupnya belum lama ini, dan kultifasi pintu tertutup beberapa tahun terakhir telah memungkinkan tingkat kultifasinya meningkat pesat. Tingkat kultifasinya belum stabil, dan karena itu, dia tidak boleh terlalu emosional. Ketika datang ke final, jika Anda dapat melangkah ke Pulau Manik Surgawi sekali lagi, Anda secara alami dapat melihat Bing Er. Zhou Wei Qing menghela nafas dan berkata, Saya harap tim pertempuran dan Dun tahu apa yang baik untuk mereka, dan segera mengaku kalah besok. Jika saya adalah mereka, saya tidak akan bertarung sampai mati dengan Anda semua di babak penyisihan. Sangguan Su'er dan Sangguan Fe'er memulai sesaat, tapi mereka langsung mengerti. Sangguan Fe'er berseru, Anda ingin mengeluarkan tim pertempuran dan Dun dari babak penyisihan. Tidak heran Anda memilih untuk mengakui kekalahan hari ini. Karena Anda telah mengakui kekalahan, perkiraan kekaisaran dan Dun tentang Anda telah diturunkan. Dengan kesombongan mereka, mereka secara alami tidak akan memperlakukan Anda sebagai lawan. Besok, saat mereka menghadapi kita, jika mereka memilih untuk mengaku kalah. Jika mereka mengaku kalah, maka selama Anda mengalahkan mereka di ronde ke-6, tim pertempuran dan Dun tidak akan bisa maju. Itu rencanamu yang sebenarnya kan? Zou Wei-King menyeringai dan berkata, Hehehe, seperti yang diharapkan dari Baby Fe'er tercinta, sangat pintar. Saya juga membantu Anda semua. Jika kita bisa menyingkirkan lawan yang kuat di babak penyisihan, akan lebih mudah bagi kita di babak final. Sangguan Su'er berkata tanpa daya, tapi, sudahkah Anda menghitung bahwa jika Anda adalah tempat kedua dari kelompok pertama, maka kemungkinan besar Anda akan bertemu dengan tempat pertama dari kelompok ketiga, dan tempat pertama dari kelompok ketiga. Pasti akan menjadi tim pertempuran Baopo. Bahkan jika Anda bisa mengalahkan tim pertempuran dan Dun, saya khawatir Anda tidak akan menderita kerugian apapun. Apakah Anda benar-benar yakin bisa mengalahkan tim pertempuran Baopo? Zhou Weiking tersenyum tipis dan berkata, mengapa saya tidak percaya diri? Delapan besar adalah babak penyisihan tunggal. Spesialisasi tim pertempuran Baopo adalah pasangan suami-istri. Jika satu lawan satu, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Selain itu, apakah kalian berdua memiliki sedikit kepercayaan pada suami kalian? Siapa istrimu? Sangguan Su'er dan Sangguan Fe'er berseru hampir bersamaan, kali ini bahkan wajah Sangguan Su'er memerah. Anggota tim pertempuran Zong Tian tidak buta, dan setelah Sangguan Su'er menggunakan penghalang suara, mereka sesekali melirik. Sekarang, melihat wajah Sangguan Su'er memerah, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Apa yang sedang terjadi? Nona muda mereka benar-benar bertingkah seperti gadis kecil. Saat ini, tidak jauh dari rumah peristirahatan tim pertempuran Zong Tian, di rumah peristirahatan tim pertempuran Dandun. Apa yang dilakukan anggota tim pertempuran busur surgawi di rumah peristirahatan tim pertempuran Zong Tian? Pemuda yang duduk di ujung meja bertanya dengan sungguh-sungguh. Salah satu anggota tim pertempuran Dandun mengerutkan bibirnya dengan jijik, mengatakan, mungkin dia memanfaatkan fakta bahwa mereka telah menyerah untuk mengungkapkan niat baik mereka. Sang Little Demon duduk di ujung meja, alisnya berkerut. Aku tidak tahu mengapa, tapi anggota tim pertempuran busur surgawi itu memberiku perasaan yang akrab. Seolah-olah aku pernah melihatnya sebelumnya. Pemuda di kepala meja menatap Sang Little Demon, tatapannya jauh lebih lembut. Hanya sekelompok orang yang menyembunyikan kepala dan ekor mereka. Pada saat kita bertemu mereka, petak umpet mereka akan berakhir. Siapa takut, adapun pertarungan kita melawan tim pertempuran Zong Tian besok, bagaimana menurut kalian semua? Sang Little Demon berpikir sejenak, lalu berkata, kali ini, tim pertempuran Zong Tian dipimpin oleh dua saudara perempuan, Sangguan Suer dan Sangguan Feier. Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa saya tangani. Jika kita benar-benar ingin bertarung sampai mati dengan tim pertempuran Zong Tian, saya khawatir kita harus mengungkapkan kekuatan penuh kita. Tujuan kami adalah memasuki final, dan akan lebih baik jika kami tidak menarik perhatian tim pertempuran Zong Tian. Pemuda di kepala meja menganggup perlahan, dan di kedalaman matanya, cahaya merah darah dingin menyala. Hari kedua kompetisi berakhir mulus, dengan kuda hitam sesekali muncul. Namun, sebagian besar waktu, tim lama tradisionaloh yang menang. Kali ini, Zou Wei Qing tidak memasang taruhan apapun. Lagi pula, tidak mungkin dia bisa melakukannya. Pertarungan mereka melawan tim pertempuran Zong Tian memiliki pembayaran 1 banding seribu, dan bertaruh pada tim pertempuran Zong Tian tidak ada artinya. Bukan karena Zou Wei Qing tidak mempertimbangkan kemungkinan untuk memenangkan pertarungan ini. Namun, jika itu masalahnya, mungkin tim pertempuran Zong Tian tidak akan melepaskannya begitu saja. Bahkan dengan kekayaan tim pertempuran Zong Tian, mereka tidak akan mampu membayar hampir 100 miliar koin emas. Dengan demikian, Zou Wei Qing hanya menghibur pemikiran seperti itu. Saat dua hari turnamen Manik Surgawi berakhir, penonton memiliki gagasan yang lebih baik tentang kekuatan keseluruhan tim, dan favorit untuk setiap grup. Di babak kedua, kekecewaan terbesar mungkin adalah hilangnya tim pertempuran Feli. Meskipun saudara kandung Ye Pau Pau tidak lemah, mereka telah bertemu dengan tim yang kuat dari Kerajaan Selatan, dan kalah dalam pertarungan dengan skor 3 banding 2. Namun, kekuatan keseluruhan dari tim pertempuran Feli dapat dikatakan sebagai yang terlemah dari seluruh grup, dan dengan demikian, mereka tidak akan kesulitan memasuki delapan besar. Karena itu, terkadang keberuntungan juga menjadi bagian dari kekuatan seseorang, dan sama pentingnya. Hari ketiga, Pagi-pagi sekali, Zhou Wei King memimpin rombongan keluar rumah, diam-diam menuju ke stasiun taruhan untuk memasang taruhan mereka. Hari ini adalah hari turnamen Manik Surgawi, kelompok pertama antara tim pertempuran Zhong Tian dan tim pertempuran Dandun. Tentu saja, inilah yang dipikirkan penonton, tetapi Zhou Wei King tidak melihatnya seperti itu. Tentu saja, pertarungan hari ini sangat penting baginya, dan fokus utamanya adalah uang. Namun, ketika mereka tiba di stasiun taruhan, Zhou Wei King tercengang. Dia melihat bahwa kemungkinannya adalah 1 sampai 100. Di babak ketiga babak penyisihan, Kekaisaran Tianlong telah bertemu dengan tim pertempuran Geritimo. Dalam keadaan normal, meski kemungkinannya 1 sampai 10, Zhou Wei King tidak akan terkejut. Namun, 1 hingga 100 ini terlalu dibesar-besarkan. Hal yang tidak dapat diterima Zhou Wei King adalah bahwa pihak yang memiliki peluang sebenarnya adalah mereka. Seseorang benar-benar memasang taruhan besar pada mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.